Saya minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menyakitimu. Putri Duyung berbaring dipelukan Qin Fei Yang, wajahnya penuh rasa bersalah saat dia menangis dengan sedihnya. Qin Fei Yang memandang Putri Duyung, lalu memandang semua orang. Setelah sekian lama, dia akhirnya sembuh. Dia benar-benar tidak mati. Tetapi, ketika dia membuka gerbang reinkarnasi, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuh dan jiwanya telah menghilang dan menyatu dengan gerbang reinkarnasi. Itu adalah seorang anak yang menggunakan jantung asal dari alam kura-kura hitam untuk merekonstruksi tubuhmu. Kemudian piton api mengirimimu sebuah pil dewa. Pil itu tidak hanya membuatmu bisa mendapatkan kembali tingkat pengolahanmu, tapi juga membuatmu bisa menembus level dewa perang. Kata Zhao Tai Lai. Anak. Hati asal. Qin Fei Yang tercengang. Dia memeriksa kultivasinya dan menemukan bahwa dia memang telah mencapai level dewa perang. Putri Duyung sudah menangis. Qin Fei Yang menenangkan dirinya, mengangkat lengannya, dan memegangi wajah Putri Duyung. Matanya sangat lembut ketika dia tersenyum dan berkata, Wanita bodoh, ini bukan salahmu. Mengapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Tetapi, Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Baiklah. Begitu banyak orang yang menonton, jangan menangis. Qin Fei Yang tersenyum. Putri Duyung tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa masih ada sekelompok besar orang di sekitarnya. Wajahnya langsung memerah. Qin Fei Yang berkata, Bantu aku berdiri. Putri Duyung mengangguk. Dia meraih lengan Qin Fei Yang dengan satu tangan dan menopang punggung Qin Fei Yang dengan tangan lainnya. Qin Fei Yang perlahan duduk, bersandar di kepala tempat tidur, dan memandang semua orang dengan nada meminta maaf. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah anak kami. Jika kami tidak mengkhawatirkanmu, siapa yang harus kami khawatirkan? Lagi pula, kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami. Kami sudah sangat kesal. Tapi untungnya, kamu baik-baik saja. Kalau tidak, kami akan menyalahkan diri sendiri seumur hidup. Kata Lu Kyuyu. Qin Fei Yang memandang ibunya dan kemudian melihat yang lain. Dia belum pernah merasa sepuas ini sebelumnya. Karena dia akhirnya memiliki keluarga yang lengkap. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ular piton api yang melayang di atasnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Huo, kamu telah menyelamatkan hidupku lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalas kebaikan dan kebaikan yang besar ini. Piton api itu memelototi Qin Fei Yang dan berkata, Jangan perlakukan aku seperti orang luar dengan mengatakan ini di antara kita. Namun, kali ini, orang yang menyelamatkanmu bukanlah aku. Ini bukan kamu. Qin Fei Yang terkejut. Ya, itu adalah iblis batin dan naga es. Piton api itu menghela nafas. Iblis batin, naga es. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya bergetar. Dia berseru, iblis batin pergi mencari naga es. Ya, piton api itu mengangguk. Di mana dia sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Piton api itu ragu-ragu dan menghela nafas. Dia adalah iblis batinmu. Kamu seharusnya bisa merasakannya. Melihat ekspresi ular piton api, hati Qin Fei Yang tenggelam. Dia segera menutup matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera. Dia membuka matanya. Tatapannya membosankan. Tidak peduli seberapa jauh dia dan iblis batin berada, mereka bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Dan mereka juga dapat berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat merasakan keberadaan iblis batin. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Iblis batin sudah mati. Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Kalau begitu aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tapi aku harus memberitahumu tentang situasi Lu Ji Ajin. Dia juga sudah mati. Kata ular piton api. Apa? Jiner juga sudah mati. Ekspresi kakek kedua dan yang lainnya berubah. Ya. Inilah yang dikatakan Naga Es. Itu seharusnya tidak salah. Kata ular piton api. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan tua dari keluarga Lu terguncang. Wajah mereka pucat. Fire piton melihat beberapa dari mereka. Kemudian, ia memandang Kinfei Yang dan berkata, Kaisar ini telah melakukan apa yang diperintahkan Tuan Naga Es kepadaku. Sudah waktunya aku pergi. Istirahatlah sebentar. Kaisar ini akan menunggumu di jejak ilahi. Kinfei Yang menghela nafas dan menatap ular piton api itu sambil tersenyum. Terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Piton api itu menganggup dan mengeluarkan token itu. Setelah menghancurkan token tersebut, ular piton api dengan cepat menghilang. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap semua orang. Dia diam-diam menghela nafas. Semula. Karena kelahirannya kembali, semua orang sangat bahagia. Tapi sekarang, karena iblis batin dan kematian Lu Ji Ajin, mereka berada dalam kesedihan. Memang, sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain telah muncul. Kinfei Yang memandang Putri Duyung dan berkata, Biarkan semua orang tenang sebentar, teman ii aku jalan-jalan. Oke. Putri Duyung mengangguk. Dia membantu Kinfei Yang berdiri dan meninggalkan ruangan. Zhao Tai Lai dan Kirin darah memandang Lu Kyuyu dan yang lainnya. Mereka menghela nafas dan diam-diam mengikuti Kinfei Yang keluar. Tuan muda. Bos Kin. Fei Yang. Melihat Kinfei Yang keluar, Yan Wei, Ren Wu Shuang, dan Ling Yunfei sangat gembira. Kinfei Yang memandang mereka satu persatu dan tersenyum. Terima kasih karena selalu bersamaku. Seharusnya kamilah yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, kita semua akan menjadi hantu yang kesepian. Semuanya tertawa. Kinfei Yang tersenyum dan mengangguk ke arah Putri Duyung. Putri Duyung membantu Kinfei Yang keluar halaman. Semua orang dengan sadar mundur ke samping, tetapi ketika mereka melihat ke arah Kinfei Yang, mereka bingung. Mengapa Kinfei Yang terlihat sangat tidak senang? Zhao Tua, apa yang terjadi? Yan Wei berbisik. Iblis batin dan Lu Ji Ajin sudah mati. Zhao Tai Lai menghela nafas. Apa? Wajah Yan Wei dan yang lainnya berubah. Kakak laki-laki. Wajah Lu Zheng menjadi pucat. Di tepi danau. Kinfei Yang berdiri di samping batu hijau, tidak bergerak saat dia melihat ke arah danau. Dia diam. Putri Duyung sangat patuh. Dia diam-diam menemani Kinfei Yang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kinfei Yang tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis. Putri Duyung ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sudah merasakannya sejak lama, tapi aku masih belum bisa merasakan iblis batin. Dia benar-benar mati. Kinfei Yang bergumam, wajahnya berubah kesakitan. Kinfei Yang. Melihat penampilan Kinfei Yang, putri Duyung merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Apakah kamu tahu? Mereka pasti mati untuk menyelamatkanku. Saya hidup kembali, tetapi mereka sudah mati. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Tuhan melakukan ini terhadap saya. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Aku membuka gerbang kelahiran kembali untuk melindungi orang-orang di sekitarku, tapi sekarang... Aku benar-benar tidak ingin menjadi seperti ini. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tetesan air mata mengalir melalui jari-jarinya. Putri Duyung juga tidak bisa tidak menghiburnya. Saya yakin mereka tidak menyesal. Jangan salahkan diri Anda sendiri, oke? Jangan salahkan diriku sendiri. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia menurunkan lengannya, menatap ke langit, dan bergumam. Naga Es menyelamatkanku. Aku seharusnya berterima kasih padanya, tapi aku tidak akan melepaskannya. Fei Yang. Fakta bahwa Naga Es membawamu kembali dari kematian berarti kekuatannya jauh melebihi apa yang bisa kau bandingkan. Jangan lakukan hal bodoh. Putri Duyung buru-buru memberi nasihat. Kinfei Yang menoleh ke Putri Duyung dan berkata, Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan hidup dengan baik dan tidak mengecewakan iblis batin dan sepupu besar. Putri Duyung menghela nafas lega. Kinfei Yang mengulurkan tangan dan memeluk Putri Duyung. Senyuman muncul di wajahnya. Aku telah berbuat salah padamu selama ini. Aku bersumpah, aku tidak akan melepaskannya di masa depan. Kamu juga tidak bisa lepas dariku. Pipi Putri Duyung memerah. Dia meringkuk dalam pelukan Kinfei Yang dan berkata, Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu, aku akan tetap bergantung padamu. Terima kasih karena selalu mencintaiku. Kinfei Yang bergumam. Putri Duyung mengangkat kepalanya dan menatap mata Kinfei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Aku juga berterima kasih karena kamu selalu memikirkanku. Keduanya berpelukan mesra. Sosok keduanya terpantul di permukaan danau. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut dan pakaian mereka. Pada saat ini, segala sesuatu tampak membeku di tempatnya, menjadi selamanya. Para kekasih akhirnya menikah. Ya, setelah melalui begitu banyak hal, Tuan Muda akhirnya membuka hatinya. Sejujurnya, aku tidak terbiasa mendengar Tuan Muda mengucapkan kata-kata yang begitu lembek. Tetapi Tuan Muda masih belum belajar. Dalam suasana penuh kasih sayang, dia bahkan tidak menciumnya. Sepertinya aku harus mengajarinya bagaimana menjadi pria sejati. Zhao Tai Lai, Pohon Willow, Li Jian, Yu Huang, dan yang lainnya bersembunyi di balik batu tidak jauh dari sana. Mereka diam-diam memandang Kinfei Yang dan Putri Duyung dan berbisik. Kaka, kenapa kamu meninggalkanku? Bisakah kamu kembali? Aku berjanji akan mendengarkanmu di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Pada saat yang sama, di sebuah bukit kecil di belakang halaman, Lu Zheng duduk sendirian di atas rumput. Dia memeluk kepalanya dan menangis pelan. Tidak jauh. Seorang wanita berpakaian putih berdiri diam di samping pohon kecil. Dia menatap Lu Zheng dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Wanita ini tidak lain adalah Lu Hong. Sebelumnya. Setelah Kinfei Yang dan Putri Duyung pergi, Lu Zheng juga pergi dengan diam-diam. Semula. Lu Hong ingin melihat Kinfei Yang, tapi dia berpikir dengan Putri Duyung menemaninya, dia tidak perlu khawatir. Jadi dia mengikuti Lu Zheng sampai ke sini. Dia tidak menyangka pria yang biasanya berpenampilan sembrono dan seperti anak besar ini ternyata memiliki sisi rapuh seperti itu. Maaf, aku tidak tahu bagaimana cara menghiburmu. Saya akan selalu bersamamu. Lu Hong berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya untuk melihat Lu Zheng. Dia duduk di samping Lu Zheng dan berbisik. Terima kasih. Lu Zheng bergumam dan perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Lu Hong. Lu Hong tidak menolak kali ini. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut memeluk kepala Lu Zheng. Lu Zheng merenung sejenak dan berkata, kita sudah saling kenal begitu lama. Kamu masih belum tahu tentang masa laluku, kan? Lu Hong mengangguk. Lu Zheng benar-benar tidak membicarakan hal ini sebelumnya. Orang tuaku meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mereka meninggal tepat di depanku. Apakah kamu tahu? Saat itu, saya merasa seluruh langit runtuh. Di saat yang sama, aku juga membenci mereka. Apakah kamu tahu siapa yang aku benci? Itu sepupu kecilku. Namun, meski orang tuaku sudah meninggal, aku masih memiliki kakak laki-laki yang menyayangiku. Dia selalu berada di sisiku, menyemangatiku, dan mencerahkanku. Perlahan-lahan aku keluar dari kesedihanku dan melepaskan kebencianku pada sepupu kecilku. Kakak laki-laki tertua sudah seperti ayah bagiku. Setelah orang tuaku meninggal, kakak tertuaku sudah seperti ayah bagiku. Dialah orang yang paling aku sayangi. Kata Lu Zheng. 1892. Mata Lu Hong sedikit bergetar saat mendengar ini. Dia bertanya, mengapa kamu membenci Kinfei Yang? Mungkinkah kematian ibumu ada hubungannya dengan dia? Ya. Saat itu, ketika dia lahir di keluarga Lu kami, ada fenomena aneh yang membuat khawatir leluhur iblis. Leluhur iblis memimpin orang-orang untuk membawa pergi sepupuku. Orang tuaku melangkah maju untuk melindungi mereka, tetapi mereka dibunuh oleh leluhur iblis. Kata Lu Zheng. Jadi begitu. Lu Hong bergumam. Pantas saja dia belum pernah melihat orang tua Lu Zheng sebelumnya. Ternyata mereka sudah mati saat Kinfei Yang lahir. Lu Hong menghela nafas dan bertanya, jadi, kamu tahu kebenarannya di masa lalu? Ya. Aku tahu semuanya. Tetapi saya tidak ingin membicarakannya, apalagi mengingatnya. Karena kenangan ini adalah kepedihan dalam hidupku. Aku ingin melupakannya. Apakah kamu mengerti? Lu Zheng berkata dengan sedih. Saya mengerti. Lu Hong mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka Lu Zheng memiliki kenangan berat yang tersembunyi di dalam hatinya. Selama itu, aku sangat membencinya. Aku benci sepupuku, aku benci pamanku, dan aku benci bibiku. Aku membenci mereka. Mengapa mereka datang ke keluarga Lu dan melibatkan kita? Tapi kakak berbeda. Dia sama sekali tidak membenci paman, bibi, dan sepupuku. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi semua orang. Sejujurnya, aku tidak bisa menyalahkan kakek kedua karena bersikap bias. Kesenjangan antara kakak dan aku memang sangat besar. Lu Zheng tersenyum pahit. Lu Hong berkata, sebenarnya, kakek kedua tidak memihak. Dia hanya tidak ingin kamu menanggung terlalu banyak beban. Aku tahu. Biasanya, saat saya bilang dia bias, saya hanya mengatakannya. Kemudian, di bawah bimbingan kakak, aku akhirnya perlahan-lahan melepaskan kebencianku. Namun, sejak saat itu, aku jarang bertemu kakak lagi. Kata Lu Zheng. Jarang melihatnya lagi. Lu Hong tercengang. Ya. Sejak kejadian itu, kakak terobsesi dengan kultivasi. Aku ingin bertemu dengannya, tapi dia tidak mengizinkannya. Sebenarnya aku tahu bukan karena dia tidak ingin melihatku. Itu karena dia tidak ingin diganggu. Dia ingin bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melindungiku dan keluarga di sekitarnya. Kata Lu Zheng. Lu Hong tersenyum dan berkata, kakakmu benar-benar pria yang mengagumkan. Ya. Saya sangat bangga memiliki kakak laki-laki sebesar itu. Tetapi. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya sebelum dia pergi. Lagi pula, kali ini untuk menyelamatkan sepupu kecilku. Hatiku sangat sakit. Lu Zheng mengepalkan tangannya dan menutup matanya. Wajahnya penuh kesakitan. Lu Hong berkata, kalau begitu, apakah kamu membencikin Fei yang sekarang? Orang tua dan kakak laki-lakiku semuanya meninggal karena dia. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak membencinya. Tapi aku tahu aku tidak bisa membenci. Karena tidak peduli orang tuaku atau kakak laki-lakiku, mereka pasti tidak ingin melihat adegan ini. Namun, sejujurnya, sepupu kecilku ini benar-benar sebuah malapetaka. Kemanapun dia pergi, dia membawa bencana. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bencana hidup. Lu Hong menatap ke langit dan menghela nafas. Inikah yang ingin dilihat Kin Fei yang? Aku terlalu mengenalnya. Jika dia punya pilihan, dia pasti akan memilih mati tanpa ragu-ragu. Lu Zheng terdiam. Sorot matanya sangat rumit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bangkit, menyeka air matanya, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi menemui sepupu kecilku. Lu Hong memandangnya dengan heran. Kamu benar. Tak seorang pun ingin melihat hal seperti ini, tapi karena ini sudah terjadi, kita harus belajar menghadapinya. Kakak laki-laki adalah pria yang memiliki semangat gigih. Aku tidak bisa mempermalukannya. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia juga bangun. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Lu Zheng dan bertanya, mengapa kamu tidak membangkitkan orang tuamu ketika Kin Fei yang membuka gerbang kelahiran kembali? Oh! Lu Zheng tercengang. Dia menamparkan kepalanya dan berkata dengan marah, bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Eh! Lu Hong tercengang. Apakah dia benar-benar lupa? Aku berbohong padamu. Saat itu, ketika mereka dibunuh, tidak ada lagi yang tersisa dari mereka. Lu Zheng tersenyum. Bajingan! Lu Hong segera mengayunkan tinjunya dengan marah dan meninju dada Lu Zheng. Lu Zheng meraih pergelangan tangan Lu Hong dan mengangkat lengan lainnya untuk memeluk Lu Hong. Matanya melembut. Apa yang sedang kamu lakukan? Tindakan tiba-tiba ini membuat Lu Hong lengah. Pipinya juga memerah. Hong Er! Dengar, sekarang semuanya sudah selesai, bisakah kamu mempertimbangkan untuk menerimaku? Aku berjanji akan menjagamu dengan baik di masa depan dan memberimu rumah yang stabil dan bahagia. Lu Zheng memegang rat tangan Lu Hong. Wajahnya penuh kelembutan dan antisipasi. Bukankah ini terlalu mendadak? Lu Hong menunduk. Suaranya selembut nyamuk. Tiba-tiba apa? Aku sudah menunggu lama sekali. Lagi pula, kamu sudah tahu perasaanku. Bagaimanapun, dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu, dan kita akan memiliki banyak anak. Lu Zheng terkekeh. Banyak anak, kamu menganggapku untuk apa? Lu Hong dengan marah melepaskan tangan Lu Zheng, berbalik, dan berjalan menuruni bukit dengan wajah merah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Lu Zheng menggaruk kepalanya, terlihat bingung. Lu Hong berjalan menuruni bukit, kembali menatap Lu Zheng, dan berkata dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat turun. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan senyuman muncul di wajahnya. Apa maksudmu? Lu Zheng tercengang. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti. Dengan terkejut, dia berlari ke bawah karena terkejut dan berkata, Hong Er, kamu. Mari kita perjelas dulu. Jika kamu berani menggoda di luar di masa depan, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kata Lu Hong. Tidak, 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 aku tidak akan. Saya berjanji. Lu Zheng sangat gembira, seperti anak kecil, dia meraih tangan Lu Hong dan melompat-lompat. Cukup. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih kekanak-kanakan. Apa kamu tidak takut ditertawakan? Lu Hong menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi wajahnya penuh dengan senyuman bahagia. Tidak, 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 mereka hanya akan iri. Lu Zheng terkekeh, meraih tangan Lu Hong dengan kuat, dan berkata, ayo kita cari sepupu kecil kita dan biarkan dia berhenti memikirkanmu. Pemikiran apa? Lu Hong tercengang. Tentu saja dia memikirkanmu. Kata Lu Zheng. Lu Hong memutar matanya. Dia mengetahui pikiran Kinfei yang lebih baik dari siapapun. Dia hanya memiliki putri duyung di dalam hatinya. Adapun dia, Lin Yi, dan Ren Wu Shuang, mereka hanyalah kakak perempuan dan adik perempuan. Ketika keduanya berpegangan tangan dan muncul di hadapan semua orang, ekspresi semua orang cukup terkejut. Lu Hong tidak tahan dengan tatapan semua orang dan ingin menyingkirkan cengkeraman jahat Lu Zheng. Namun, Lu Zheng dengan kuat memegangnya dan tidak melepaskannya. Dia dengan bangga berjalan melewati kerumunan. Zheng Er, apa yang kamu lakukan? Kakek kedua mendengar keributan di luar dan berjalan keluar dari bangunan kayu. Dia memandang Lu Zheng dan bertanya. Kakek kedua, izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Ini istri saya, Lu Hong. Hong Er, kamu akan mengikutiku di masa depan dan memanggilnya kakek kedua. Lu Zheng memamerkan giginya dan tersenyum. Lu Hong tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Istri. Kakek kedua terkejut. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Lu Zheng dan berbisik. Nak, perkembanganmu terlalu cepat. Apakah ini cepat? Saya kira tidak demikian. Aku siap menikah berkencan. Lu Zheng terkekeh. Mulut kakek kedua bergerak-gerak keras dan berkata, apakah kamu serius? Jangan mengolok-olok orang tua ini. Tentu saja, aku serius. Lu Zheng mengangguk. Kakek kedua memandang Lu Zheng sejenak dan melihat bahwa dia tidak bercanda. Dia memandang Lu Hong lagi dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Saya telah melihat anak ini tumbuh dewasa. Saya tahu karakternya dengan sangat baik. Dia sangat tidak bisa diandalkan. Tunggu, tunggu, tunggu. Kakek kedua, apa maksudmu? Aku akhirnya menipu Hong Er ke tanganku. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendoakan yang terbaik untukku, tapi kamu meremehkanku. Lu Zheng berkata dengan marah. Ditipu. Wajah Lu Hong menjadi gelap. Dia menoleh dan menatap Lu Zheng. Oh tidak. Kelopak mata Lu Zheng bergerak-gerak. Dia segera tersenyum dan berkata, Hong Er, jangan salah paham. Aku hanya bersemangat dan mengatakan hal yang salah. Apakah begitu? Lu Hong meraih telinga Lu Zheng dan berkata, mengapa menurutku kamu mengatakan yang sebenarnya? Aduh, aduh, aduh. Lepaskan aku. Aku salah? Oke. Saya akan berbicara dengan baik di masa depan. Lihat, ada begitu banyak orang yang menonton. Bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Kamu bisa menghukumku sesukamu di malam hari ketika tidak ada orang di sekitar. Aku tidak keberatan. Lu Zheng meratap dengan sedih. Pada malam hari. Hukuman. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka tiba-tiba menjadi ambigu. Elang salju bersayap ganda tertawa dan berkata, Hong Er kecil, bagaimana kamu akan menghukum anak ini malam ini? Apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja aku akan mencambuknya. Raja Serigala Emas tertawa sinis. Ketika Luhong mendengar ini, bahkan ujung telinganya menjadi merah. Dia menarik telinga Lu Zheng semakin keras dan berkata dengan marah, bisakah kamu lebih perhatian saat berbicara di masa depan? Ya ya ya. Ini salahku, salahku. Nyonya, tolong lepaskan. Telingaku hampir hancur. Saudaraku, bisakah kamu berhenti menambahkan bahan bakar ke dalam api? Luh Zheng memandang Raja Serigala Emas dan kelompok binatang ganas. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kamu terlalu tidak peka. Kami membantumu. Apa kamu tidak mengerti? Binatang buas ganas itu cemberut. Membantuku. Wajah Luh Zheng berkedut. Dia benar-benar tidak melihatnya. Berdiri di depan Luh Zheng, kakek kedua menatap wajah malu Luh Zheng dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, Lumayan, lumayan. Akhirnya, seseorang bisa menaklukkan bocah nakal sepertimu. Orang tua ini sangat bersyukur. Orang tua, apakah kamu masih sombong? Luh Zheng menatap kakek kedua dengan marah. Haha. Kakek kedua tertawa dan memandang Luh Hong. Dia berkata sambil tersenyum, Nak, anak ini dilahirkan untuk menjadi pembuat onar. Aku harus merepotkanmu di masa depan. Kakek, kamu terlalu serius. Luh Hong buru-buru melepaskannya dan menatap kakek kedua. Luh Zheng menggosok telinganya dan menatap kakek kedua. Suasana hatinya sedang buruk. Apa yang kamu lihat? Kakek kedua melirik ke arah Luh Zheng dan berkata kepada Luh Hong, Nak, jika dia berani mengganggumu di masa depan, kamu bisa mendatangi lelaki tua ini. Aku akan membelamu dan mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Utamakan kebenaran di atas keluarga. Luh Hong tercengang. Dia memandang Luh Zheng dengan niat buruk. Dia memandang kakek kedua dan mengangguk sambil tersenyum. Oke. Melihat Luh Hong dan kakek kedua menyanyikan lagu yang sama, kelopak mata Luh Zheng bergerak-gerak hebat. Dia dengan cepat menyelinap pergi dan berlari menuju Kinfei Yang. Menurutku anak ini akan mengalami kesulitan di masa depan. Segala sesuatu memiliki penakluknya. Pepatah ini benar. Melihat keluarga Luh yang melarikan diri, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tapi sekali lagi, Hong Er tiba-tiba menikah. Aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, gadis itu sudah dewasa. Cepat atau lambat, dia akan menjadi istri orang lain. Ular naga hitam dan binatang lainnya menghela nafas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Luh Hong memandang semua orang tanpa daya. Ini hanya awal. Bagaimana dia sampai pada tahap menikah. 1893. Di tepi danau. Kinfei Yang dan putri Duyung juga melihat pemandangan ini, dan mereka dengan tulus berbahagia untuk Luh Zheng. Luh Zheng berlari ke arah mereka berdua dan berkata tanpa daya, aku benar-benar bertanya-tanya apakah kakek kedua dan yang lainnya menjemputku dari sungai. Kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki. Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya. Ya. Kamu harusnya puas. Luh Zheng tersenyum dan menatap putri Duyung. Kemudian, dia melihat ke arah Kinfei Yang dan berkata, momong-momong, saya belum memberi selamat kepada Anda. Ucapkan selamat padaku untuk apa. Kinfei Yang bingung. Kekasih akhirnya menikah. Mengapa kita tidak memilih tanggal dan menikah bersama? Luh Zheng terkekeh. Menikah. Keduanya tercengang. Putri Duyung tersadar dan menatap Kinfei Yang dengan sedikit harapan di matanya. Namun, Kinfei Yang menunduk dan tetap diam. Kamu menasihatiku untuk merasa puas. Bukankah seharusnya kamu puas dengan apa yang kamu miliki? Lihat semuanya sekarang. Bukankah ini yang kamu tunggu-tunggu? Kata Luh Zheng. Kinfei Yang mendonga dan menatap semua orang. Zhao Tai Lai dan yang lainnya tidak bersembunyi. Mereka berjalan keluar dari balik batu dan memandang Kinfei Yang dengan senyuman di wajah mereka. Lu Qiuyu dan yang lainnya juga berjalan keluar dari bangunan kayu satu demi satu dengan senyuman di wajah mereka. Meskipun kematian kakak dan iblis batin merupakan pukulan berat bagi kami, kami harus hidup dengan baik untuk orang mati. Saya yakin mereka juga berpikir demikian. Luh Zheng tersenyum. Kinfei Yang memandang semua orang dan kemudian ke Luh Zheng. Dia menganggup dan berkata, Ya, kita harus hidup baik untuk mereka dan hidup bahagia. Luh Zheng berkata, Kalau begitu, ayo kita pilih tanggal sekarang. Apakah perlu bersikap tidak sabar? Kinfei Yang terdiam. Tentu saja. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Pukul selagi setrika masih panas, dan makanlah selagi setrika panas. Bagaimana jika Hong Er menarik kembali kata-katanya setelah sekian lama? Kata Luh Zheng. Saya tahu karakter Luh Hong. Selama dia telah memutuskan sesuatu, dia pasti akan terus melakukannya. Namun, Kinfei Yang memandang Putri Duyung dan tersenyum, Saya harus memberi Anda jawaban. Luh Zheng menatap Putri Duyung dan bertanya, Apa jawabanmu? Kinfei Yang merenung sejenak, lalu berkata kepada Putri Duyung, Bisakah Anda memberi saya lebih banyak waktu? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku akan selalu mengikutimu mulai sekarang. Putri Duyung berkata sambil tersenyum. Namun, Masih ada sedikit kekecewaan di matanya. Dasar bodoh. Luh Zheng memutar matanya ke arah Kinfei Yang, Menggelengkan kepalanya, dan berkata, Lupakan saja, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Lakukan sesuai keinginanmu. Dengan itu, Dia berbalik dan pergi. Kinfei Yang melirik Luh Zheng, Mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Putri Duyung, Dan berkata, Terima kasih. Aku bisa mengerti. Putri Duyung bersandar dipelukan Kinfei Yang dan berkata, Selama kamu tidak meninggalkanku di masa depan dan membiarkan aku tinggal di sisimu selamanya, Aku sudah sangat bahagia dan puas. Saya akan. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi ke laut keputus asaan. Lagi pula, Aku berjanji pada ayahmu bahwa setelah kamu bangkit, Aku akan segera membawamu menemuinya. Aku akan mendengarkanmu. Putri Duyung mengangguk. Kinfei Yang menoleh untuk melihat Luh Kiuyu dan yang lainnya, Dan berkata sambil tersenyum, Ibu, ayah, kakek, Saya akan pergi ke laut reinkarnasi, Kalian tenangkan semuanya. Pergi. Luh Kiuyu melambai dan tersenyum. Langsung. Kinfei Yang menarik Putri Duyung dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Anak ini, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Mengapa kamu tidak menikah dengan kesempatan yang bagus? Agar kita bisa memiliki cucu secepatnya. Kaisar berkata dengan tidak senang. Luh Kiuyu tertawa, Anak itu telah dewasa dan memiliki pemikirannya sendiri, Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi, Kaisar ingin mengatakan sesuatu, Tetapi Kaisar Hong menyela dan menggelengkan kepalanya, Jangan mengandalkan Fei Yang untuk meneruskan garis keturunan Klan Chin kita, Karena langkah kakinya masih harus dilanjutkan. Benar, Kin besar dan benua terlupakan terlalu kecil untuk menampungnya. Wanita misterius itu melihat punggung Kinfei Yang dan menghela nafas. Titik. Di atas pegunungan. Kinfei Yang dan Putri Duyung berpegangan tangan erat Saat mereka berjalan menuju laut keputus asaan Sambil melihat pemandangan di bawah. Fei Yang, Tunggu. Tiba-tiba, Sebuah suara tua terdengar dari kehampaan di belakang mereka. Paman Yuan. Kinfei Yang terkejut. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di udara tidak jauh dari situ. Kin Yuan memandang Kinfei Yang dan menundukkan kepalanya karena malu. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang berjalan dengan curiga. Putri Duyung mengikuti di samping Kinfei Yang dan berkata dengan suara rendah, Ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Apa itu? Kinfei Yang bingung. Saat kamu membuka gerbang reinkarnasi, Paman Yuan mengirimkan darah leluhur iblis dan mutianyang ke gerbang reinkarnasi. Karena ini, iblis batin hampir mengamuk. Kata Putri Duyung. Jadi karena ini, Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Putri Duyung terkejut. Pada saat itu, ketika gerbang reinkarnasi menghilang, Kesadaranku terbangun, dan akulah yang meminta anak itu untuk menghentikan iblis batin. Jadi, aku tahu tentang ini. Kinfei Yang tersenyum. Kin Yuan memandang Kinfei Yang dan bertanya, Apakah kamu membenciku? Kenapa aku harus membencimu? Kinfei Yang bertanya. Kin Yuan berkata, Karena leluhur iblis dan yang lainnya semua orang mati, Dan juga karena mereka kamu membuka gerbang reinkarnasi. Oke. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Setiap orang memiliki sesuatu yang harus mereka lakukan. Kamu sama, dan aku juga sama. Dalam hatiku, Kamu akan selalu menjadi Paman Yuan yang paling aku hormati. Kinfei Yang memandang Kinfei Yang dengan bingung, Dan matanya menjadi berkabut. Dia berkata, Terima kasih, Fei Yang. Kinfei Yang berkata, Namun, Saya sangat penasaran. Mengapa Anda menyelamatkan mereka? Paman Yuan berkata, Masalah ini ada hubungannya dengan Dongzeng Yang. Dongzeng Yang. Kinfei Yang bergumam, Dan matanya berkedip. Dongzeng Yang memberitahuku bahwa saat itu, Dia menggunakan Eye of Destiny dan melihat pemandangan yang sangat menakutkan, Jadi dia dibunuh oleh binatang kecil. Kata Paman Yuan. Kinfei Yang bertanya, Lalu apa yang dia lihat? Kin Yuan berkata, Langit runtuh dan bumi retak, Dan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, Dan bahkan dunia hancur. Apa? Kinfei Yang terkejut. Putri Duyung juga kaget. Kin Yuan berkata, Dan orang yang menghancurkan dunia ini adalah binatang kecil dan naga es. Bagaimana mungkin? Meskipun metode mereka memang menakutkan, Itu tidak cukup untuk menghancurkan dunia ini. Kata Kinfei Yang. Ya, awalnya, aku juga tidak percaya, Jadi ketika iblis batin bertanya padaku di lembah kupu-kupu, Aku tidak banyak bicara. Namun, kemudian, Ketika saya pergi untuk menyegel kepala menara utama dan suge senfeng dengan piton salju, Dong Seng Yang datang kepada saya lagi dan menunjukkan kepada saya pemandangan yang dia lihat saat itu. Sejujurnya, saya masih belum berani mempercayainya. Bagaimanapun, masa depan terlalu tidak pasti. Namun, saya tidak berani untuk tidak mempercayainya sepenuhnya. Bagaimana jika itu benar-benar terjadi di masa depan? Jadi setelah memikirkannya, saya memilih untuk bertaruh. Kin Yuan berkata, Oke. Bahkan jika apa yang dikatakan Dong Seng Yang benar, Apa hubungannya dengan menghidupkan kembali leluhur iblis dan yang lainnya? Mengapa mereka pergi ke dunia kuno? Kinfei Yang curiga. Dong Seng Yang memberitahuku ini. Saat itu, saat dia melihat dunia hancur, dia juga melihat secerca harapan di tengah keputus asaan. Kata Kin Yuan. Kinfei Yang berkata, Jangan bilang padaku bahwa secerca harapan ini adalah leluhur iblis dan mutianyang. Mereka hanyalah salah satunya. Ada juga kamu, Putri Duyung, Lin Yi, Lu Jiajin, dan sebagainya. Kata Kin Yuan. Putri Duyung tertegun, apa hubungannya denganku? Karena kamu membuka mata kehidupan. Dan harapan yang dilihat Dong Seng Yang adalah sepuluh jiwa pejuang yang menentang surga. Menurut dia, pemilik sepuluh jiwa pertarungan penentang surga akan menjadi satu-satunya harapan untuk melawan binatang kecil dan naga es di masa depan. Kata Kin Yuan. Sepuluh jiwa pertarungan yang menentang surga. Kinfei Yang mengerutkan kening. Kedengarannya agak terlalu luar biasa. Ya, pemilik sepuluh jiwa pertarungan penentang surga pada dasarnya adalah orang-orang berbakat, tetapi untuk melawan binatang kecil dan naga es, saya khawatir mereka masih jauh dari itu. Pada awalnya, dia menggunakan segel takdir untuk mengendalikanmu. Dia juga berharap kamu dan leluhur iblis berhenti saling membunuh. Lagipula, kalian semua adalah orang-orang yang sulit diatur. Jika dia tidak mengendalikanmu, kamu tidak akan mendengarkannya sama sekali. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa dia juga memiliki motif egois. Dia ingin mengalahkan binatang kecil dan membiarkan piton salju memulihkan tubuh naga putih. Adapun pergi ke alam kuno, itu karena di alam kuno, semua orang bisa tumbuh secepat mungkin. Kata Kin Yuan. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, Terakhir kali anda mengatakan bahwa Dong Zeng Yang dan Snow Piton dulunya adalah mitra. Ya, Kin Yuan mengangguk. Sepertinya dia juga orang yang setia. Jika apa yang dia katakan itu benar, saya akan berkontribusi ketika saatnya tiba. Tetapi jika dia memiliki motif tersembunyi, maka saya akan memberitahu dia akibat dari menipu kita. Cahaya dingin melintas di mata Kin Fei Yang. Kepala Istana Putri Duyung berkata, Fei Yang, meskipun apa yang dikatakan Dong Zeng Yang benar, sekarang, sepupu besar telah mengorbankan dirinya sendiri. Mengenai kematian Lu Ji Ajin, orang tua ini juga tahu. Namun, Dong Zeng Yang juga mengatakan bahwa kamu, yang memiliki sepuluh jiwa pejuang penentang surga, tidak akan mati sebelum dunia dihancurkan. Kata Kin Yuan. Tidak akan mati. Maksudmu, sepupu besar masih hidup. Kin Fei Yang berkata dengan heran. Orang tua ini juga tidak tahu. Kamu tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Dong Zeng Yang. Kin Yuan menggelengkan kepalanya. Fiuh! Kin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya mengerti. Saat saya pergi ke alam kuno, saya akan mencari Dong Zeng Yang untuk mencari tahu. Kin Yuan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu sudah dewasa, kamu punya penilaian sendiri. Orang tua ini tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kamu bisa pergi dan melakukan yang terbaik. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu kakek, tidakkah kamu ingin pergi menemuinya? Sekarang simpul di hatiku telah terlepas, aku pasti akan pergi. Kalian harus pergi dan bersantai. Jangan khawatir tentang urusan kami, orang-orang tua. Kata Kin Yuan. Oke. Kin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk pergi bersama Putri Duyung. Kin Yuan melihat ke belakang mereka dan menghela nafas lega. Dia pun berbalik dan terbang menuju danau. 1894. Lautan Keputus Asaan. Seperti biasa, udaranya sangat dingin hingga menusuk tulang. Laut ini, karena merupakan habitat klan Putri Duyung, tidak mengalami kerusakan sama sekali. Kota bawah laut masih hidup dan sejahtera seperti sebelumnya. Kin Fei Yang membawa Putri Duyung melewati gurun kematian dan tiba di atas garis pantai laut Keputus Asaan. Kin Fei Yang melirik laut di depannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingat pemandangan saat pertama kali kita bertemu? Putri Duyung terkejut, memikirkan kembali dengan hati-hati, pipinya tiba-tiba memerah. Tentu saja, dia ingat adegan pertemuan pertama mereka. Saat itu, dia sedang berbaring di atas batu sambil berjemur di bawah sinar matahari. Karena gurun kematian, tidak ada yang bisa datang ke laut Keputus Asaan, jadi dia merasa nyaman dan berani menelanjangi tubuhnya. Namun pada akhirnya, dia dilihat oleh Kin Fei Yang dan yang lainnya, dan terjadi banyak gesekan. Kin Fei Yang berkata dengan bangga, pada saat itu, kamu mungkin tidak berpikir bahwa kamu akan menyukaiku. Siapa yang menyukaimu? Jangan terlalu sombong. Putri Duyung memutar matanya ke arahnya. Haha. Kin Fei Yang tertawa, menatap laut, dan berkata, saya ingat laut sangat dingin. Saat itu, ketika saya menyentuh air, jari-jari saya membeku. Berapa tingkat kultivasi Anda saat itu? Ini benar-benar berbeda sekarang. Lagi pula, kamu sudah menjadi dewa perang pada tahap penyelesaian kecil. Kata Putri Duyung. Itu benar. Kin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum, meraih Putri Duyung, dan melompat ke laut. Laut yang dingin menyapu. Tapi Kin Fei Yang tidak merasa kedinginan sama sekali. Saya sangat merindukannya. Putri Duyung menamparkan laut dengan kedua tangannya, seperti peri kecil, dan tertawa gembira. Ya. Saya sangat merindukannya. Kin Fei Yang memandang Putri Duyung dan bergumam. Kamu tidak tinggal di sini, apa yang kamu rindukan? Putri Duyung bingung. Tetapi ketika dia melihat ke arah Kin Fei Yang, dia menemukan bahwa Kin Fei Yang sedang menatapnya. Apa yang kamu lihat? Putri Duyung curiga. Dia menunduk dan melihat dirinya sendiri. Wajahnya langsung memerah. Di bawah rendaman air laut, pakaian di tubuhnya menjadi tembus cahaya, samar-samar terlihat. Kin Fei Yang kembali sadar. Melihat wajah cantik itu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Lalu, dia memeluk pinggang ramping Putri Duyung. Tubuh mereka langsung saling menempel. Pipi Putri Duyung hampir meneteskan air. Kin Fei Yang merasakan api berkobar di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium bibir Putri Duyung. Jantung Putri Duyung juga berdebar kencang, dan dia perlahan menutup matanya. Hualah. Namun, pada saat ini, permukaan laut tidak jauh dari sana meledak, dan dua Putri Duyung bergegas keluar. Hem. Kin Fei Yang dan Putri Duyung terkejut dan menoleh untuk melihat. Kedua Putri Duyung mengamati permukaan laut di sekitarnya dan segera melihat Kin Fei Yang dan Putri Duyung. Putri. Kin Fei Yang. Melihat Kin Fei Yang dan Putri Duyung, kedua Putri Duyung itu terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka langsung tampak gembira. Tapi kemudian, mereka tercengang lagi, melihat postur ambigu Kin Fei Yang dan Putri Duyung saat ini. Salah satu Putri Duyung bergumam, Hei, 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 sepertinya kita keluar di waktu yang salah. Bukan seperti itu, ini aslinya. Kata Putri Duyung lainnya. Keduanya langsung gemetar. Putri, Tuan Mudakin, aku benar-benar minta maaf. Kami baru mendengar pergerakan di permukaan laut, jadi kami datang untuk memeriksanya, tapi kami tidak menyangka itu Anda. Maaf mengganggu, maaf mengganggu. Aku benar-benar minta maaf, kami akan segera berangkat. Kamu bisa melanjutkan. Setelah kedua Putri Duyung selesai berbicara, mereka menyelinap ke laut dan menghilang. Kin Fei Yang tercengang saat dia melihatnya. Pipi Putri Duyung terasa panas. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, Itu, kita. Kin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap pipi merah Putri Duyung. Api di hatinya kembali menyala. Saat ini, wanita dalam pelukannya seperti apel matang, membuatnya sulit menekan kegelisahan di hatinya. Kin Fei Yang berbisik, mereka seharusnya tidak datang lagi, kita. Putri Duyung membenamkan dirinya dalam pelukan Kin Fei Yang dan mengangguk. Jika kamu seperti ini, bagaimana aku bisa? Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Angkat kepalamu. Aku tidak akan melakukannya. Angkat. Tidak. Kalau begitu aku akan melakukannya. Kamu berani. Lihat apakah aku berani. Nak, aku akan berteriak minta tolong. Silakan berteriak sampai tenggorokanmu patah. Percuma. Saat Kin Fei Yang berkumpul kembali dan menciumnya lagi, Putri Duyung lainnya muncul dengan cipratan air. Kemarahanku yang buruk, apakah kamu punya mata? Kin Fei Yang kesal. Ahem, apakah kamu membicarakan tentang aku? Putri Duyung terbatuk-batuk. Suara ini. Tubuh Kin Fei Yang menegang. Putri Duyung juga sedikit terkejut. Dia menoleh dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mendorong Kin Fei Yang menjauh dan memadatkan batas untuk mengisolasi air laut dan menguapkan air di gaunnya. Kin Fei Yang tidak berani melihatnya. Dia memandang Putri Duyung dan bertanya, apakah itu benar? Itu benar. Putri Duyung mengangguk. Mulut Kin Fei Yang bergerak-gerak, dan kemudian senyum cerah muncul di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Putri Duyung dan berkata, itu. Paman, selamat pagi. Itu benar. Putri Duyung yang muncul kali ini adalah ayah dari Putri Duyung. Selamat pagi. Kaisar Putri Duyung memandang ke langit dan berkata dengan penuh arti, ini belum pagi lagi. Apakah itu? Kin Fei Yang tertawa. Ini semua salahmu. Putri Duyung memutar matanya ke arah Kin Fei Yang dan menatap Kaisar Putri Duyung. Putri memberi salam pada ayah. Kamu masih tahu bahwa aku ayahmu. Saat kamu diam-diam meninggalkan lautan keputusasaan, bukankah kamu memikirkan hal lama ini? Benar saja, gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Kaisar Putri Duyung memandang Putri Duyung dengan wajah lurus dan mendengus dingin. Saya. Putri Duyung sedikit bingung dan menarik pakaian Kin Fei Yang. Kin Fei Yang tersenyum malu-malu dan berkata, Paman, lihatlah cuaca yang indah. Bukankah kita harus membicarakan sesuatu yang membahagiakan? Kaisar Putri Duyung memandang Kin Fei Yang dan kemudian menatap Putri Duyung yang gugup. Dia tertawa dan berkata, Gadis bodoh, aku hanya bercanda denganmu. Melihatmu kembali, aku sangat bahagia. Ayah. Putri Duyung tercengang. Dia menatap Kaisar Putri Duyung dan tidak bisa menahan tangis. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dan melangkah maju untuk meraih tangan Putri Duyung. Wajahnya penuh cinta dan berkata, Nak, ini berat bagimu. Itu tidak sulit. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Baiklah, ada baiknya kamu kembali. Mari kita pulang. Kaisar Putri Duyung menarik Putri Duyung dan berenang ke dasar laut. Kin Fei Yang mengikuti di belakang keduanya dengan canggung. Kaisar Putri Duyung melirik Kin Fei Yang dan bertanya dengan dingin, Nak, jika aku tidak keluar, maukah kamu mengambil kesempatan untuk memakan Putriku? Kin Fei Yang tertegun dan tertawa datar. Paman, ini, dari mana asalnya? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Putri Duyung tersipu dan berkata dengan marah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kamu masih terlalu muda. Laki-laki pada dasarnya sama. Sebelum mendapatkannya, Anda memperlakukannya seperti harta karun. Tapi setelah Anda mendapatkannya, sikap Anda berbeda. Kata Kaisar Putri Duyung. Ayah, Fei Yang bukan orang seperti itu. Kata Putri Duyung. Singkatnya, sebelum kita menikah, Nak, sebaiknya kamu berperilaku baik. Kaisar Putri Duyung mendengus dingin. Ya, ya, ya. Kin Fei Yang menganggup berulang kali. Dia tidak punya pilihan. Ini adalah calon ayah mertuanya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Kota bawah laut. Itu adalah kota besar yang terdiri dari istana-istana dengan berbagai ukuran. Ubin kaca dengan berbagai warna bersinar di air. Karang warna-warni, rumput laut berbagai bentuk dan ukuran, serta cangkang seperti batu giyok menghiasi kota ini, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Ada juga ubin kaca besar dan kecil, batu akik, dan mutiara. Bahkan ada banyak harta langka langit dan bumi, seperti manik-manik anti-air dan manik-manik anti-dingin. Dapat dikatakan bahwa barang apapun di sini tidak ternilai harganya di dunia luar. Tapi di sini, itu hanyalah dekorasi yang sangat indah. Ada juga segala jenis Putri Duyung yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya sangat jelek. Beberapa sangat indah. Singkatnya, ini adalah tempat yang sangat indah. Ada banyak hal aneh. Kaisar Putri Duyung memimpin Putri Duyung dan Kinfei yang langsung ke istana yang indah. Ini adalah istana klan Putri Duyung. Lebih dari 20 Putri Duyung berdiri rapi di kedua sisi aolah utama. Mereka semua memiliki dua pasang sayap. Putri Duyung di sebelah kiri adalah sayap putih. Putri Duyung di sebelah kanan adalah Blackwing. Kinfei yang sudah tidak asing lagi dengan Putri Duyung ini. Putri Duyung sayap putih disebut pengawal sayap putih. Putri Duyung sayap hitam disebut penjaga sayap hitam. Dan di tengah aolah utama, ada dua Putri Duyung berdiri berdampingan. Salah satunya bersayap putih dan satunya lagi bersayap hitam, namun terdapat tiga pasang sayap di punggungnya. Jelas sekali. Mereka berdua memiliki budidaya seorang ahli perang. Ketika Kaisar Putri Duyung memimpin Kinfei yang dan istrinya ke aolah utama, kedua Putri Duyung segera membungkuk dan berkata, Raja bersayap putih, Raja bersayap hitam, sambut Putri dan Tuan Kin. Putri Duyung berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Paman, tidak perlu bersikap sopan. Untunglah sang Putri kembali. Ya, selama ini, ketika kamu meninggalkan rumah, ayahmu tidak bisa makan dan tidak bisa tidur di malam hari. Kami sangat ingin bertemu dengannya. Keduanya menghela nafas. Bagaimana hal itu bisa dilebih-lebihkan seperti yang kamu katakan? Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan menuju singgah sana di atas dan melambaikan tangannya. Duduk dan bicara. Kedua Putri Duyung itu duduk di dua kursi di sebelah kiri. Kinfei yang dan Putri Duyung duduk di dua kursi di sebelah kanan. Kaisar Putri Duyung tersenyum dan berkata, Kinfei yang, saya tidak perlu memperkenalkan keduanya, kan? Kinfei yang memandang kedua Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Jika saya ingat dengan benar, kalian berdua adalah Raja Sayap Putih dan Raja Sayap Hitam yang ingin merebut tahta pada saat itu. Saat keduanya mendengar ini, tubuh mereka sedikit gemetar. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Jangan gugup, semuanya sudah berlalu, saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Terima kasih, Tuan Mudakin. Keduanya segera berdiri dan mengucapkan terima kasih. Faktanya, mereka khawatir Kinfei yang akan menimbulkan masalah bagi mereka kali ini. Seseorang harus mengetahuinya. Kinfei yang saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Untuk menghadapi keduanya, dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Jadi pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Kinfei yang, mereka tidak bisa menahan nafas lega. 1895 Ayah, apa yang terjadi? Saya ingat ketika saya meninggalkan laut keputusasaan, sikap mereka juga tidak begitu baik. Putri Duyung melirik Raja Sayap Hitam dan bertanya secara telepati. Aku sudah memberitahu mereka tentang bagaimana Feiyang membunuh lima leluhur Putri Duyung. Jadi sekarang, mereka mungkin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Beraninya mereka bertindak gegabuh. Kaisar Putri Duyung terkekeh. Jadi begitu. Putri Duyung menganggup menyadari. Kaisar Putri Duyung melirik Kinfei yang dengan sedikit senyuman di matanya. Dia tidak salah menilai dia. Prestasi anak ini tidak terbatas. Sekarang setelah dia memiliki menantu laki-laki ini, tidak ada seorang pun di klan Putri Duyung yang berani menentangnya. Semakin dia memikirkannya, semakin cerah senyuman di wajah Kaisar Putri Duyung. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, Feiyang. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia buru-buru menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata, Paman, tolong ungkapkan pendapatmu. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu adalah dewa perang. Dengan kekuatanku, apa yang bisa aku lakukan padamu? Kaisar Putri Duyung memutar matanya ke arahnya. Kinfei yang tersenyum canggung. Meskipun dia benar, apakah dia berani menggunakan kekerasan terhadap calon ayah mertuanya? Kaisar Putri Duyung melirik Kinfei yang dan kemudian ke Putri Duyung. Dia menghela nafas dan berkata, Feiyang, kamu tahu apa yang dipikirkan gadisku? Aduh, terjadi lagi. Kinfei yang menghela nafas dalam hati. Jelas sekali, dia mendesak mereka untuk menikah. Dia menatap Putri Duyung dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Putri Duyung juga tahu apa yang ingin diungkapkan Kinfei yang. Dia menggelengkan kepalanya penuh pengertian, menyeratkan bahwa dia seharusnya tidak merasa bersalah. Terima kasih. Kinfei yang berkata diam-diam. Dia memegang erat tangan Putri Duyung dan menatap Kaisar Putri Duyung. Dia menganggup dan berkata, saya tahu. Maka kamu juga harus tahu seberapa besar pengorbanannya selama bertahun-tahun untukmu. Kata Kaisar Putri Duyung. Kinfei yang menganggup. Dulu aku tidak membuatmu terburu-buru karena keinginanmu belum terpenuhi. Tetapi sekarang, kesalahpahaman antara kamu dan ayahmu telah terselesaikan. Leluhur iblis dan mutian yang juga telah dilenyapkan. Sekarang Gritkin telah stabil, bukankah kamu harus memberi putriku rumah yang stabil? Kata Kaisar Putri Duyung. Seperti yang diharapkan. Kinfei yang bergumam. Benar, Tuan Muda Kin. Sang Putri sangat mencintaimu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Hitam mengikuti. Tujuan mereka benar-benar berbeda dari tujuan Kaisar Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung baru saja memikirkan putrinya. Dia ingin putrinya bahagia. Adapun Raja Sayap Hitam dan rekannya, mereka ingin mengikat Kinfei yang sebagai pendukung mereka. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu Kin besar saat ini atau benua yang terlupakan, Kinfei yang adalah seseorang yang dapat berbicara dengan otoritas. Dengan dukungan ini, klan Merfok mereka pada dasarnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dua benua ini di masa depan. Kinfei yang memandang mereka bertiga dalam diam. Apa? Mungkinkah kamu benar-benar orang yang meninggalkannya? Melihat Kinfei yang terdiam untuk waktu yang lama, Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Putri Duyung buru-buru berkata, Ayah, Fei yang bukan orang seperti itu. Karena tidak, maka beri aku jawaban. Aku masih menunggu untuk menggendong cucuku. Lagipula, aku hanya memilikimu sebagai putriku. Aku sudah tua. Di masa depan, pasti akan ada seseorang yang akan mewarisi tahta klan Merfok kita. Jika kamu tidak bekerja lebih keras dan memberiku anak yang gemuk, bukankah klan Merfok kita tidak akan memiliki penerus di masa depan. Kaisar Putri Duyung berkata dengan marah. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Putri Duyung berkata dengan marah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus memberiku sedikit ikan mas. Kaisar Putri Duyung mendengus dingin. Ikan mas kecil. Kinfei yang tercengang. Ayah, meskipun aku menikah dengan Fei yang, aku mungkin tidak akan melahirkan seekor ikan mas kecil. Mungkin dia adalah manusia murni seperti Fei yang. Putri Duyung berkata tanpa daya dengan wajah merah. Anak-anak yang lahir dari persatuan manusia dan Putri Duyung mungkin saja manusia atau Putri Duyung. Hal ini sangat sulit untuk diprediksi. Kaisar Putri Duyung berkata, kalau begitu kamu harus terus melahirkan sampai kamu melahirkan. Teruslah melahirkan. Putri Duyung sangat tidak berdaya. Paman, menikahlah. Kita pasti akan menikah. Tapi sekarang bukan waktunya. Kinfei yang menghela nafas dan menatap Kaisar Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung sangat marah dan meraung. Sekarang bukan waktunya. Lalu berapa lama Anda akan menunggu? Sampai aku mati. Paman, tenanglah. Kinfei yang buru-buru menghibur dan menghela nafas. Kamu tidak tahu. Setelah kamu kembali ke Laut Keputusasaan, banyak hal terjadi. Hal apa? Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Pertama-tama, leluhur iblis dan mutian yang tidak mati. Kedua, sepupu tertua saya dan iblis dalam diri saya meninggal secara tragis di situs ajaib untuk menyelamatkan saya. Sebagai seorang laki-laki, saya tidak bisa melupakan kematian mereka. Kata Kinfei yang ini. Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Hitam saling memandang. Saya tahu ini egois, tetapi saya adalah orang yang seperti itu. Jika aku tidak mengetahui penyebab kematian sepupu besar dan iblis batinku dan membalaskan dendam mereka, aku tidak akan merasa nyaman. Jadi, ku harap Paman bisa mengerti. Kinfei yang bangkit dan membungkuk. Kaisar Putri Duyung merenung sejenak dan bertanya, bagaimana dengan putriku? Ayah, aku bersedia menunggu. Apalagi kita sudah sepakat bahwa kemanapun kita pergi di masa depan, kita akan selalu bersama dan tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Putri Duyung juga bangkit dan meraih tangan kuat Kinfei yang dia memandang Kaisar Putri Duyung dan tersenyum. Dasar gadis bodoh. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dan melambaikan tangannya. Lupakan, lupakan, anak cucu akan mendapat berkahnya masing-masing. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka membungkuk dan berkata, Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Paman. Baiklah, baiklah, duduklah. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya. Keduanya kembali ke tempat duduk mereka. Kaisar Putri Duyung memandang Kinfei yang dan berkata, Nak, meskipun aku tidak peduli lagi, kamu harus mendengarkan baik-baik. Jangan mengganggu putriku di masa depan, dan jangan biarkan dia menderita keluhan apapun. Tentu saja. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Sayap Hitam saling memandang dan merasa kecewa. Jika mereka tidak menikah dan mempunyai anak, maka semuanya hanya omong kosong belaka. Kinfei yang melirik Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Sayap Hitam. Dia telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun dan dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan secara sekilas. Setelah merenung sejenak, dia menatap Kaisar Putri Duyung dan tersenyum. Pak Aman, selain mengunjungimu, sebenarnya ada masalah lain. Apa itu? Kaisar Putri Duyung curiga. Kinfei yang berkata, saya ingin tahu apakah Paman punya pemikiran untuk meninggalkan Laut Keputusasaan. Tinggalkan Laut Keputusasaan. Kaisar Putri Duyung tercengang. Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Sayap Putih juga memandang Kinfei yang dengan bingung. Apakah itu manusia, binatang, atau Putri Duyung, mereka semua harus diperlakukan sama. Dan selama 10.000 tahun terakhir, Ras Putri Duyungmu hidup terpojok. Ini benar-benar tidak adil bagimu. Jadi aku berpikir, bisakah Ras Putri Duyung keluar dari Laut Keputusasaan dan mencoba berhubungan dengan manusia. Tinggal bersama. Kata Kinfei yang. Ini. Kaisar Putri Duyung ragu-ragu. Wajah Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Sayap Putih penuh kegembiraan. Kinfei yang memandang keduanya dan tersenyum. Sepertinya kalian berdua setuju dengan saranku. Sejujurnya, Tuan Kin, kami sudah lama bosan berada di Laut Keputusasaan. Tapi kamu juga tahu kalau manusia di luar selalu menatap aneh ke arah kita para merfok. Keduanya menghela nafas. Itu benar. Di mata manusia, kami Putri Duyung berbeda. Saat itu, jika kita benar-benar memasuki dunia manusia, saya khawatir kita akan diidam-idamkan oleh orang jahat. Kata Kaisar Putri Duyung. Misalnya. Kinfei yang bertanya. Kaisar Putri Duyung berkata, misalnya, menangkap Putri Duyung dan memperlakukan mereka sebagai hewan peliharaan, pelayan, dan mainan. Lagi pula, di masa lalu, hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Kinfei yang tersenyum. Jika Paman hanya mengkhawatirkan hal ini, maka itu mudah untuk diselesaikan. Kaisar Putri Duyung berkata, bagaimana? Kinfei yang berkata, selama yang mulia memberi perintah, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu khawatir tentang masa depan. Tetapi apakah Kaisar akan setuju? Kata Kaisar Putri Duyung. Dengan saya sebagai anaknya, jika saya pribadi meminta bantuannya, tentu dia akan setuju. Kinfei yang tersenyum, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan ke Zhao Tai Lai. Segera. Sosok ilusi Zhao Tai Lai muncul dan berkata sambil tersenyum mengejek, Tuan muda, apakah Anda meminta bantuan kami? Tampaknya ayah mertuamu tidak mudah untuk dihadapi. Tunggu, saya akan segera memimpin pasukan besar untuk mendukung Anda. Mendengar ini, Kaisar Putri Duyung, yang duduk di atas tahta, mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Apa yang kamu bicarakan? Kinfei yang memelototi Zhao Tai Lai dan bertanya, apakah ayah masih di sana? Ya. Tetapi semua orang siap untuk pergi. Kata Zhao Tai Lai. Kinfei yang berkata, segera hubungi ayah, ada yang ingin saya diskusikan. Oke. Zhao Tai Lai mengangguk, menoleh, dan berteriak, Ayah Tuan Muda, Tuan Muda sedang mencarimu. Cepat datang. Ayah Tuan Muda. Kinfei yang terkejut. Dia memandang Zhao Tai Lai dan berkata, itu terlalu canggung. Zhao Tai Lai tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah nama. Jangan pedulikan itu. Kamu benar-benar berubah. Kamu sangat fasih. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hah. Zhao Tai Lai tertawa datar dan berteriak, Ayah Mertua Tuan Muda, saya tahu Anda ada di samping saya. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan menggertak Tuan Muda saya. Jika tidak, kekuatan besar kami akan menghalangi jalan kami menuju lautan keputusasaanmu. Tidak perlu kekuatan besar. Aku bisa meratakan lautan keputusasaan dengan lambayan tanganku, jadi sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan segera menyerahkan putrimu kepada Tuan Muda. Dan berikan dia mahar selagi kamu melakukannya. Tuan Muda kita sangat miskin. Dia menjadi kaya berkat Anda, Ayah Mertuanya. Tang Hai muncul di samping Zhao Tai Lai tanpa sepatah kata pun dan berkata tanpa ekspresi. Wajah Kaisar Putri Duyung tampak gelap. Pembuluh darah Kinfei yang juga menonjol. Kedua bajingan ini, apakah mereka sengaja membuat masalah? Apa yang dia maksud dengan menjadi kaya semua karena Ayah Mertuanya? Apakah dia miskin? Zhao Tai Lai, Tang Hai, aku tidak akan membiarkanmu menakuti Mertuaku seperti ini. Kaisar berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. He he. Zhao Tai Lai menyeringai dan melangkah ke samping. Kaisar memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, Fei yang, izinkan saya bertemu dengan Mertua saya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Kristal gambar itu berbalik dan menghadap Kaisar Putri Duyung. 1896 Salam, Yang Mulia. Kaisar Putri Duyung segera bangkit dan membungkuk. Kita semua adalah keluarga. Jangan terlalu sopan. Kata Kaisar. Aku malu. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kaisar berkata, Apakah kamu masih menyalahkan dirimu sendiri atas lima leluhur Putri Duyung? Kaisar Putri Duyung mengangguk. Kaisar tersenyum dan berkata, Itu bukan salahmu. Lagi pula, kamu tidak bisa mengendalikan mereka. Terima kasih atas pengertian Anda, Yang Mulia. Kaisar Putri Duyung berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jangan panggil aku Yang Mulia. Jaraknya sangat jauh. Kami mertua, jadi kami harus seperti keluarga. Kaisar berkata dengan tidak senang. Ya, ya, ya. Kaisar Putri Duyung mengangguk berulang kali. Bagaimana itu? Apakah kamu membujuk Feiyang dan yang lainnya? Kaisar bertanya. Ya. Sayangnya, anakmu keras kepala. Tidak peduli bagaimana aku membujuknya, itu tidak ada gunanya. Kata Kaisar Putri Duyung. Ya. Saya tidak sabar menunggu mereka menikah sekarang dan memberi saya banyak cucu atau semacamnya. Kaisar berkata tanpa daya. Bukankah menurutku juga begitu? Kaisar Putri Duyung juga tampak tidak berdaya. Ayah, Paman, kami di sini untuk membicarakan bisnis. Mengapa kalian membicarakan hal ini? Qin Feiyang memandang keduanya tanpa berkata-kata. Kaisar memandang Kaisar Putri Duyung dan berkata, lihat, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan kamu sudah tidak bahagia. Menurutmu apakah mudah bagi orang tua seperti kami? Bukan begitu. Tidak mudah untuk menantikan mereka tumbuh dewasa, tapi mereka sudah dewasa. Mereka tidak lagi menganggap serius perkataan kita. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Melihat keduanya bergemas satu sama lain, Qin Feiyang cukup kesal dan berkata, kalian lanjutkan, aku akan keluar jalan-jalan, dan kita akan bicara setelah selesai. Haha. Kaisar dan Kaisar Putri Duyung saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kaisar berkata, baiklah, baiklah, mari kita berhenti bicara. Katakan padaku, ada apa? Qin Feiyang memutar matanya dan hanya memberitahu Kaisar apa yang dia pikirkan. Jadi begitu. Kaisar tiba-tiba mengerti. Setelah merenung sejenak, dia menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata, meskipun kau dan aku adalah mertua, sebagai Kaisar suatu negara, kata-kata dan tindakanku bertanggung jawab atas semua makhluk hidup di benua Eropa. Jadi, begitulah ada beberapa hal yang harus kita perjelas sebelumnya. Yang mulia, mohon bicara. Kata Kaisar Putri Duyung. Kami mengizinkanmu meninggalkan lautan keputusasaan dan bahkan mengizinkanmu memasuki ibu kota ke Kaisaran. Namun, kamu harus menahan anggota klanmu dan berperilaku baik. Bagaimanapun juga, kamu memiliki hubungan khusus dengan Feiyang. Jika kamu tidak mengendalikannya, aku khawatir beberapa orang Duyung akan memanfaatkan hubungan ini dengan Feiyang dan mengamuk. Jika Anda berjanji dan berjanji untuk menepatinya, saya akan segera mengeluarkan dekrit segera setelah saya kembali ke ibu kota ke Kaisaran. Kata Diwang. Kaisar Putri Duyung terkejut dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia. Saya berjanji untuk menahan semua orang. Itulah yang kamu katakan. Pada saat itu, jika beberapa anggota keluarga Duyung bertindak sembarangan dan saya memberi perintah untuk membunuh mereka, jangan salahkan saya. Kaisar tersenyum. Kaisar Putri Duyung berkata, Jika memang ada Putri Duyung seperti itu, Yang Mulia tidak perlu memberi perintah. Saya pribadi akan pergi dan membunuh mereka. Itu bagus. Kaisar mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Feiyang, apakah ada hal lain? Tidak lagi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kaisar berkata, Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi dan sibuk. Mertua, sering-seringlah datang ke ibu kota ke Kaisaran di masa depan. Mari kita berkumpul dengan baik. Dengan senang hati. Kaisar Putri Duyung tersenyum. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Kaisar tersenyum, dan hantu itu perlahan menghilang. Itu hebat. Ya, sudah lebih dari sepuluh ribu tahun. Manusia Duyung kita akhirnya bisa keluar dari laut keputusasaan. Raja Sayap Hitam dan Kaisar sangat gembira. Kaisar Putri Duyung juga dipenuhi dengan emosi. Qin Feiyang melirik Raja Sayap Hitam dan Kaisar, dan berkata dengan ringan, Kalian berdua, Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya percaya pada Paman, tapi saya benar-benar tidak yakin dengan kalian berdua. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Qin Feiyang berkata, Jangan gugup, saya hanya mengingatkan Anda, orang tidak punya banyak waktu dalam hidup mereka, jangan menggali kubur Anda sendiri. Ya ya ya. Kami akan mengingatnya. Keduanya menganggupkan kepala dengan patuh. Senang sekali kamu mengingatnya. Qin Feiyang tersenyum, memandang Putri Duyung, dan berkata, Sudah berakhir, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Ini. Aku ingin menemani ayah. Kata Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung tersenyum dan berkata, Gadis kecil, temani Feiyang. Ayah masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan Raja Sayap Hitam dan yang lainnya. Putri Duyung tertegun, dan berkata sambil tersenyum, Ayah adalah yang terbaik. Kalau begitu kita pergi. Pergi-pergi. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya. Ayo pergi. Putri Duyung menarik Qin Feiyang dan berlari keluar dengan gembira. Gadis dewasa tidak bisa dibiarkan di rumah. Itu benar. Melihat ke belakang Putri Duyung, Kaisar Putri Duyung menghela nafas tak berdaya. Kaisar. Kamu seharusnya merasa beruntung. Jika bukan karena hubungan antara Sang Putri dan Qin Feiyang, orang-orang Duyung kita mungkin tidak akan pernah sukses. Kata Raja Sayap Hitam dan Kaisar. Saya tidak setuju dengan itu. Gadis kecil itu sangat menyukai Qin Feiyang. Dia tidak menggunakan Qin Feiyang. Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Ya ya ya. Kami hanya membuat analogi. Keduanya buru-buru berkata. Kaisar Putri Duyung memandang keduanya dan berkata, Mari kita bicara. Bagaimana kita harus berkembang di masa depan? Tentu saja, kami akan pindah ke ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, ibu kota kekaisaran adalah inti dari kekaisaran Qin Besar. Hanya dengan pindah ke ibu kota kekaisaran kita dapat berkembang lebih baik. Keduanya berkata tanpa ragu-ragu. Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening dan berkata, Itukah yang kamu pikirkan? Apakah kita salah? Keduanya bingung. Meskipun ibu kota kekaisaran adalah inti kekaisaran Qin Besar, kota ini juga merupakan tempat berkumpulnya kekuasaan dan perselisihan. Pindah ke ibu kota kekaisaran bukanlah langkah yang bijaksana. Kata Kaisar Putri Duyung. Raja Sayap Hitam berkata, Kamu benar, tetapi dengan hubungan dengan Qin Feiyang, apa yang kita takutkan? Tidak ada yang berani menyentuh kami. Kaisar Putri Duyung mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu tidak memahami kata-kata Kaisar? Dia tidak ingin kita menggunakan hubungan ini secara sembarangan. Kami tidak menggunakannya secara sembarangan. Kami hanya ingin menggunakan nama Qin Feiyang agar mendapat tempat di ibu kota kekaisaran. Kata Raja Sayap Hitam dengan tidak senang. Oke. Bahkan jika kita pindah ke ibu kota kekaisaran seperti yang kamu katakan, bagaimana dengan tanah warisan? Kamu harus tahu bahwa naik turunnya Ras Putri Duyung bergantung pada tanah warisan ini. Kata Kaisar Putri Duyung. Ini. Raja Sayap Hitam terdiam sesaat dan menoleh ke arah Raja Sayap Putih. Raja Sayap Putih merenung sejenak dan menatap Kaisar Putri Duyung. Mengapa kita tidak meminta Qin Feiyang membantu kita memindahkan tanah warisan ke ibu kota kekaisaran? Kaisar Putri Duyung berkata, Jadi, apapun yang terjadi, kalian semua ingin pergi ke ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, ibu kota kekaisaran adalah simbol identitas dan status. Tentu saja. Kami hanya menyarankan, keputusan akhir ada di tangan Anda. Raja Sayap Putih memandang Kaisar Putri Duyung dan tersenyum. Kaisar Putri Duyung melirik keduanya dan merenung sejenak sebelum berkata, Inilah yang kupikirkan. Orang-orang kita hidup dalam keadaan spiritual, dan lautan keputusasaan adalah markas kita. Ketika keduanya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Tentu saja, saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Kamu bisa pergi ke ibu kota kekaisaran kapan saja, tapi syaratnya adalah kamu harus mematuhi peraturan. Dan demi kelangsungan hidup rakyat kita, saya juga akan meluangkan waktu untuk bertemu Kaisar dan melihat apakah saya bisa menjadi penguasa istana negara spiritual. Kata Kaisar Putri Duyung. Raja Sayap Hitam saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Ini ide yang bagus. Jika Anda menjadi penguasa istana negara spiritual, itu akan sangat membantu perkembangan ras Putri Duyung kita di masa depan. Jadi sudah diputuskan? Kaisar Putri Duyung bertanya. Oke, sudah diputuskan. Keduanya mengangguk. Salam, Putri. Salam, Tuan Kin. Kembali ke Kin Feiyang dan Putri Duyung. Keduanya berjalan di jalan bergandengan tangan, dan semua Putri Duyung yang mereka temui membungku hormat. Putri Duyung pun menanggapinya satu per satu. Tempat ini masih yang terbaik. Tidak ada batasan atau kekhawatiran sama sekali. Putri Duyung tersenyum. Benar-benar. Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Putri Duyung terkejut. Kin Feiyang menggoda, saya ingat ketika Anda pertama kali datang ke sini, Anda dan ayah Anda berada dalam situasi yang sangat buruk. Putri Duyung tersenyum tak berdaya dan memegang lengan Kin Feiyang. Ya, 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 itu semua berkat kamu. Terima kasih. Kin Feiyang terkekeh. Apa gunanya hanya mengucapkan terima kasih. Ayo lakukan sesuatu yang praktis. Apa maksudmu? Putri Duyung curiga. Di sini. Kin Feiyang menunjuk ke wajahnya. Putri Duyung tersipu dan berbisik, jalanan penuh dengan orang-orang kita. Bermuka 2. Kin Feiyang mengerucutkan bibirnya. Putri Duyung melihat sekeliling, mengumpulkan keberaniannya, dan dengan lembut menyentuh wajah Kin Feiyang. Putri, jangan perlakukan kami seperti udara. Ya, jika kamu ingin menjadi intim, bukankah kamu harus mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar? Putri Duyung di sekitar langsung tertawa. Pipi Putri Duyung mendidih, dan dia dengan kuat mencubit lengan Kin Feiyang, dan berkata, Bajingan bau, apakah kamu puas sekarang? Kin Feiyang menyeringai. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke alun-alun di depannya di sebelah kiri. Ada empat patung di sana. Itu adalah tanah suci klan Putri Duyung, tanah warisan. Melihat patung megah leluhurnya, kenangan yang telah tersegel di benak Kin Feiyang muncul tak terkendali. Disinilah dia mengaktifkan jiwa naga ungu emas. Disinilah pula dia dan Putri Duyung diikat oleh simpul konsentris. Bisa dikatakan demikian. Inilah tempat yang mengubah nasibnya. Putri Duyung mengikuti pandangan Kin Feiyang, dan ekspresi kenangan muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi dan memberi penghormatan. N. Kin Feiyang mengangguk. Keduanya berjalan dengan langkah besar. Salam, Putri, Tuan Muda Kin. Pengawal bersayap putih dan pengawal bersayap hitam, yang menjaga tanah suci, buru-buru membungkuk saat melihat mereka berdua. Putri Duyung mengangguk. Mereka berdua berjalan ke alun-alun. Kin Feiyang berdiri di bawah patung Kaisar Kin, menatap wajah patung itu, dan bergumam, Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memiliki semua yang saya miliki sekarang. Terima kasih, saya pasti akan menyusul dengan langkah kakimu. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada patung itu. Pada saat yang sama, Putri Duyung menggumamkan beberapa kata kepada patung Kaisar Putri Duyung pertama dan juga membungkuk. Berdengung. Namun, tepat setelah busur ini, dua cahaya ilahi emas tiba-tiba keluar dari dahi Kaisar Putri Duyung pertama dan memasuki hati Kin Feiyang dan Putri Duyung. Apa yang sedang terjadi? Pengawal bersayap putih dan pengawal bersayap hitam di sekitarnya semuanya terkejut dan memandang patung itu dengan heran. Kin Feiyang dan Putri Duyung juga tercengang. Segera setelah. Mereka berdua sepertinya merasakan sesuatu dan menundukkan kepala pada saat yang sama untuk melihat isi hati mereka. Mereka melihat cahaya menyilaukan menyinari pakaian mereka dari dalam hati. Ini. Kin Feiyang membuka pakaian mereka dan melihat, wajahnya langsung terpana. Itu sebenarnya adalah simpul konsentris. 1897. Kembali ke Laut Reinkarnasi, ketika Putri Duyung dibunuh oleh Blood Blood, Sue Song lah yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya di saat kritis. Pada saat itu, simpul konsentris sudah putus. Namun di luar dugaan, simpul konsentris muncul kembali, dan masih utuh. Putri Duyung sedikit membuka pakaiannya dan melihat simpul konsentris lengkap di dadanya. Ini. Keduanya saling memandang dengan cemas, ekspresi mereka sangat terkejut. Setelah waktu yang sangat lama. Kin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat patung itu dan berkata tanpa daya, kamu bersikeras untuk mengikat kami bersama. Ini tidak buruk. Jangan sampai kamu pergi keluar dan menggoda wanita lain. Putri Duyung mendengus. Kin Feiyang tersenyum pahit. Jika simpul konsentris muncul lagi, bukankah pengorbanan Sue Song akan sia-sia? Bagaimana dia akan membalas kebaikan yang luar biasa ini? Apa yang salah denganmu? Apakah kamu memikirkan Sue Song? Putri Duyung memandangnya dengan curiga. Dia telah mendengar tentang situasi Sue Song dari Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Tidak apa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, memandang ke langit di atas kota bawah laut, dan bergumam, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginan terakhir Anda. Saya berharap jiwa Anda di surga dapat beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam pada kehampaan. Pengawal bersayap putih dan pengawal bersayap hitam semuanya memandang Kin Feiyang dengan ekspresi bingung. Ayo pergi. Kin Feiyang menarik putri Duyung dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Sebenarnya simpul konsentris bisa dihilangkan, asalkan kita menggabungkan. Putri Duyung berbisik, wajahnya memerah. Ya. Saat itu, ayahmu sepertinya berkata, kenapa kita tidak? Kin Feiyang menepuk kepalanya, menundukkan kepalanya untuk melihat putri Duyung, dan berkata. Saya. Anda. Merasakan tatapan berapi-api Kin Feiyang, putri Duyung menjadi sangat bingung. Aku bercanda, kamu menganggapnya serius. Sepertinya kamu juga seorang wanita nakal. Goda Kin Feiyang. Apa katamu? Katakan lagi. Putri Duyung tertegun sejenak. Lalu, dia menatap Kin Feiyang dengan marah. Kin Feiyang mengangkat dagu putri Duyung dan berkata sambil tersenyum jahat, Gadis kecil, aku orang yang murni, jangan goda aku. Bajingan. Putri Duyung segera mengangkat tinjunya dan meninju Kin Feiyang. Kin Feiyang terkekeh, berbalik, dan menghilang dalam sekejap. Bajingan, berhenti di situ. Putri Duyung mengertakkan gigi dan mengejarnya. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Kin Feiyang tidak memikirkan hal lain. Dia fokus menemani putri Duyung. Mereka seperti pasangan abadi, meninggalkan jejak kaki mereka di dasar laut keputus asaan. Dekrit kekaisaran juga telah dikeluarkan. Tanpa keraguan. Kemunculan klan putri Duyung, baik di ibu kota kekaisaran atau di sembilan negara bagian, memicu badai besar. Karena keberadaan klan putri Duyung selalu menjadi legenda yang sangat halus. Namun, mereka tidak menyangka bahwa memang ada klan seperti itu di dunia. Selama beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke laut keputus asaan dengan rasa ingin tahu. Namun tidak ada yang berani memasuki laut. Karena ketika dekrit kekaisaran dikeluarkan, dia juga mengeluarkan perintah lain. Tidak seorang pun, tidak ada binatang buas, yang diizinkan memasuki lautan keputus asaan. Dengan kata lain, kaisar melindungi klan putri Duyung. Dan klan putri Duyung, dibawa kepemimpinan kaisar putri Duyung, keluar dari laut keputus asaan dan mencoba bergaul dengan manusia. Dan beberapa hari yang lalu, kaisar putri Duyung juga melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Pertama, bertemu dengan kaisar. Kedua, untuk membahas masalah guru istana negara spiritual. Ketika kaisar mendengar hal ini, dia memikirkannya dan menyetujui bahwa kaisar putri Duyung akan menjadi penguasa istana negara spiritual. Pendeknya, kin besar saat ini perlahan-lahan menjadi tenang. Dan meskipun perbuatan jahat leluhur iblis dan mutian yang sering dibicarakan, tidak banyak orang yang takut. Karena kin besar punya wali. Dan wali ini adalah kin feiyang. Demikian pula. Setelah kaisar mengklarifikasi, mereka yang dulu membenci kin feiyang juga menyalahkan diri sendiri atas kebodohan mereka di masa lalu. Yang lain dengan sepenuh hati melindungi kin besar, tapi bagaimana dengan mereka? Mereka hanya tahu bagaimana membenci dan melecehkan. Memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa konyol. Tentu saja. Kin feiyang tidak ada di sana untuk semua ini. Dia hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih dan merasa nyaman. Di sebuah pulau kecil di laut keputus asaan. Kin feiyang berbaring di rumput dan menatap langit cerah. Putri duyung bersandar di pelukannya, jari-jarinya yang ramping seperti batu giyok meluncur di dada kin feiyang. Bulu matanya bergetar, dan wajahnya yang tiada taraf dipenuhi dengan senyuman bahagia dan puas. Gadis kecil, aku masih seorang pria yang penuh semangat dan vitalitas. Kamu menyentuh dadaku seperti ini. Bukankah kamu menggodaku dan menggodaku untuk melakukan kejahatan? Kin feiyang meraih tangan putri duyung dan berkata tanpa daya. Saya menggoda Anda untuk melakukan kejahatan. Suara putri duyung terdengar seperti nyamuk. Eh! Kin feiyang tercengang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah putri duyung dan melihat bahwa putri duyung sedang menatapnya dengan sepasang mata yang beriak. Gadis kecil ini, apakah ada masalah? Kin feiyang bingung. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dahi putri duyung. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan kaget. Oh tidak, dia sebenarnya demam. Demam. Putri duyung tercengang, dan sederet garis hitam muncul di dahinya. Dia sekarang adalah dewa palsu, jadi bagaimana dia bisa demam? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masuk angin? Kin feiyang memandangnya dengan prihatin. Orang dungu. Putri duyung benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini? Dia menekan kin feiyang, membalikan badan, dan berbaring di atas tubuh kin feiyang, berkata, Kamu bajingan, kamu ingin aku mengambil inisiatif, kan? He he. Kin feiyang menyeringai dan memegang wajah putri duyung dengan kedua tangannya, dan berkata, Gadis kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Anda. Putri duyung sangat malu dan marah. Kin feiyang berguling dan segera menekan putri duyung di bawah tubuhnya. Dia berkata sambil tersenyum jahat, Gadis kecil, karena kamu tidak sabar, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah itu, dia menunduk dan menciumnya. Berdengung. Tapi saat ini, kristal gambar tiba-tiba berdering. Sial, siapa itu sekarang? Kin feiyang tiba-tiba meraung marah. Jangan khawatirkan dia. Putri duyung memeluk leher kin feiyang dengan kedua tangannya, tubuhnya terbakar. Kin feiyang terkejut dan menggelengkan kepalanya, Tidak, tidak, bagaimana jika ada sesuatu yang mendesak? Setelah itu, dia bangkit dan mengeluarkan kristal gambar itu. Dua bayangan muncul. Ibu. Ayah. Penatua kin. Kin feiyang memandang mereka bertiga dengan bingung. Itu benar. Lu kiuyu, kaisar, dan penatua kin lah yang mengiriminya pesan. Salam untuk bibi dan senior kin. Melihat hal tersebut, putri duyung buru-buru bangun, merapikan gaunnya yang berantakan, dan membungkuk kepada mereka bertiga. Ini. Melihat kin feiyang dan putri duyung saat ini, Lu kiuyu dan kaisar saling memandang dengan ekspresi aneh. Sebagai orang yang berpengalaman, mereka bisa mengetahui secara sekilas apa yang mereka berdua lakukan sebelumnya. Lu kiuyu terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Feiyang, nak, apakah kami merusak kebaikanmu? Putri duyung segera menundukkan kepalanya dan bersembunyi di balik kin feiyang, tersipu. Kaisar tersenyum dan berkata, Mengapa kita tidak menunggu sampai kamu selesai dan kemudian mengirimkan pesan? Kin feiyang memandang orang tuanya tanpa daya dan berkata, Ada apa? Kamu memiliki banyak kebencian. Sepertinya pesan kita tidak pada saat yang tepat. Lu kiuyu memandang kaisar dan berkata, Ya, kita terlalu gegabuh. Seharusnya kita sudah memikirkannya. Saat dua anak muda bersama, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang mudah. Kata kaisar. Penatua kin memandang kaisar dan lu kiuyu, lalu memandang kin feiyang dan putri duyung. Dia bersembunyi di sudut dan tertawa. Namun, hatinya lebih bersyukur. Ini lebih seperti sebuah keluarga. Kin feiyang menoleh untuk melihat putri duyung yang pemalu dan berkata tanpa daya, Ibu, ayah, jangan mengolok-olok kami lagi. Katakan padaku, ada apa? Kaisar berkata, Nyonya, lihat, ini baru setengah bulan dan dia sudah melindungi gadis kecil itu. Putra kami sudah benar-benar dewasa. Lu kiuyu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, menjadi muda itu menyenangkan. Apakah kalian sudah selesai? Bukankah kamu masih sangat muda sekarang? Kamu bisa melakukan sesuatu yang muda ketika tidak ada pekerjaan. Mungkin aku akan memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan lagi di masa depan. Kin feiyang berkata dengan marah. Kaisar dan penatua kin tercengang. Ketika mereka sadar, wajah lu kiuyu juga memerah. Melihat ini, wajah kaisar tiba-tiba menjadi gelap. Dia memelototi kin feiyang dan berkata, Nak, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengolok-olok orang tuamu? Saya mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah dirimu, muda dan kuat. Lihatlah ibumu, muda dan cantik. Kamu dapat memiliki beberapa anak lagi. Kin feiyang bercanda. Semakin banyak kamu berbicara, semakin konyol dirimu. Kaisar memutar matanya ke arah kin feiyang dan berkata, Kami mengirimi anda pesan karena kami ingin menyampaikan kabar baik kepada anda. Kabar baik. Kin feiyang tercengang. Kaisar berkata, Lu Zheng dan Lu Hong akan menikah besok. Telah menikah. Kin feiyang tampak kaget. Putri Duyung juga tercengang. Dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Ini adalah keputusan keempat kakemu. Mereka bilang Lu Jiajin sudah mati, dan sekarang hanya Lu Zheng yang tersisa, jadi mereka harus cepat dan melanjutkan garis keluarga. Tentu saja, mereka tidak memaksa Lu Hong. Lu Hong bersedia menikah. Kata Kaisar. Itu terlalu cepat. Lagi pula, meskipun sepupu tertua sudah meninggal, ada keturunan lain di keluarga lu selain Lu Zheng. Bukankah terlalu berlebihan meminta Lu Zheng untuk melanjutkan garis keluarga? Kata Kin feiyang. Keluarga lu memang memiliki banyak murid, tapi cabang pamanmu hanya terdiri dari dua bersaudara, Lu Jiajin dan Lu Zheng. Kamu tidak tahu tentang kematian paman dan bibimu, kan? Saat itu, mereka semua dibunuh oleh iblis leluhur karena mereka melindungi kita. Terlebih lagi, mereka semua hancur berkeping-keping. Kaisar menghela nafas. Mata Kin feiyang bergetar. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Lu Qiuyu berkata, Meskipun ada kastil dan pales nos saat itu, mereka hanya melindungimu dan bukan kami. Pamanmu dan yang lainnya hanya mengatakan beberapa patah kata kepada leluhur iblis sebelum mereka dibunuh. Ada pun alasan mengapa kami tidak memberitahu kamu melakukan ini, itu karena kami tidak ingin kamu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kami tahu kepribadianmu dengan sangat baik. Ya. Jadi, kami juga menyetujui pernikahan Lu Zheng dan Lu Hong. Tapi kali ini bukan hanya mereka berdua yang akan menikah. Kaisar tersenyum. Siapa lagi? Kin feiyang terkejut dan bertanya. Kamu akan tahu kapan kamu kembali. Kaisar tersenyum misterius. Kin feiyang menggelengkan kepalanya. Masih membuatnya tegang. Dia berkata, Oke, saya akan kembali lagi nanti. Saya juga akan pergi ke benua terlupakan untuk melihatnya. Nenek buyutmu datang ke ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu dan memintamu untuk tidak melupakan apa yang kamu janjikan padanya. Kata kaisar. Apa yang aku janjikan padanya? Kin feiyang curiga. Kaisar mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya ada hubungannya dengan seseorang bernama Hao. Tuan muda Hao. Kata kin feiyang. Ya, 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 itu dia. Kaisar mengangguk. Jadi begitu. Kin feiyang menghela nafas dan mematikan kristal gambar. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Nenek buyut ini benar-benar bertekad menjadikanku penjahatnya. Penjahat apa? Putri duyung curiga. Kin feiyang berkata sambil tersenyum, Kita akan membicarakannya di jalan. Ayo kita cari ayahmu dulu. Putri duyung mengangguk. Kin feiyang membawa putri duyung dan berteleportasi, Menghilang dalam sekejap. Seribu delapan ratus sembilan puluh delapan. Apa? Kamu akan pergi. Kota bawah laut. Kaisar putri duyung memandang kin feiyang dan putri duyung dengan cemberut. Ekspresi putri duyung juga dipenuhi kengganan. Kin feiyang tersenyum dan berkata, Bukannya kita akan berpisah selamanya, Jalan masih panjang. Itu benar. Kaisar putri duyung tersenyum dan berkata, Belum lama ini, Saya menerima pesan dari ayahmu yang meminta saya untuk menghadiri pesta pernikahan. Tampaknya ada hubungannya dengan keluarga lu. Kamu juga diundang. Putri duyung terkejut. Ya. Kaisar putri duyung mengangguk. Putri duyung berkata dengan gembira, Kalau begitu kita bisa pergi bersama. Bersama. Kaisar putri duyung tertegun sejenak sebelum dia menyadari, Jadi, kamu juga akan menghadiri pernikahannya. Tapi di usiaku, Aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Ayah, Apa yang kamu bicarakan? Putri duyung berkata dengan marah. Baiklah-baiklah. Kalian duluan, Aku masih harus menyiapkan beberapa hadiah. Lagi pula, Ada tiga pasangan yang akan menikah. Lagi pula, Ini pertama kalinya aku menunjukkan wajahku di ibu kota kekaisaran. Hadiahnya harus layak, Agar tidak mempermalukan ras putri duyung kita. Kaisar putri duyung tersenyum. Apa? Tiga pasangan. Kinfei yang dan putri duyung saling memandang. Kamu masih belum tahu. Kaisar putri duyung sedikit terkejut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kaisar putri duyung berpikir sejenak dan tersenyum, Sepertinya mereka sengaja menyembunyikannya darimu Dan ingin memberimu kejutan. Putri duyung bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, beritahu kami, Selain Lu Zheng dan Lu Hong, Siapakah dua pasangan lainnya? Karena mereka tidak mau mengatakannya, Maka aku pasti tidak bisa merusak suasana hati mereka, kan? Kaisar putri duyung tersenyum. Putri duyung tidak berdaya. Kinfei yang berkata, Paman, dalam perjalanan pulang, Kami mendengar beberapa monster laut membicarakanmu. Apakah kamu sudah menjadi penguasa istana negara spiritual kami? Ya. Tapi ayahmu belum mengeluarkan surat pengangkatan secara resmi, Jadi aku tidak bisa tinggal di ibu kota. Kata kaisar putri duyung. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup mengerti. Kaisar putri duyung melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bertele-tele. Pergi. Kalau begitu kita berangkat dulu. Kinfei yang tersenyum dan menarik putri duyung keluar dari laut, Terbang menuju gurun kematian. Ini bukan arah yang benar. Putri duyung curiga. Kinfei yang berkata, Zao Tua dan yang lainnya masih harus menungguku di kota sapi besi. Aku akan menemui mereka dulu. Ketika dia sampai di atas danau, Kinfei yang tercengang. Tidak ada satu orang pun di sini. Putri duyung tersenyum dan berkata, Sepertinya mereka sudah pergi ke ibu kota. Orang-orang ini, Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum pergi. Kinfei yang berkata tanpa daya. Putri duyung berkata, Tidak mudah bagimu untuk bebas. Mereka pasti tidak ingin mengganggumu. Kinfei yang menunduk, Matanya dipenuhi nostalgia. Begitu dia pergi, Dia takut dia tidak akan pernah kembali. Dia sangat menyukai tempat ini. Rasa memiliki yang diberikan padanya Bahkan tidak ada bandingannya dengan istana kekaisaran. Dia benar-benar enggan berpisah dengannya. Putri duyung berkata, Orang-orang harus maju dan melihat ke depan. Biarkan masa lalu berlalu. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, Dia tiba-tiba melihat kealiran gunung di bawah. Ada sebuah sungai di aliran pegunungan. Saat ini, Seorang wanita berbaju putih berdiri sendirian di tepi sungai, Memandangi sungai yang mengalir perlahan, Tak bergerak. Apa yang kamu lihat? Putri duyung mengikuti pandangan Kinfei yang, Dan sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia segera terbang ke bawah dan berseru, Itu benar. Wanita yang berdiri di tepi sungai adalah Lin Yi. Ketika Lin Yi mendengar suara putri duyung, Dia mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat putri duyung. Dia tampak sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, Mengapa kamu masih di sini? Kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Putri duyung berkata sambil tersenyum, Lalu meraih tangan Lin Yi. Lin Yi menarik tangannya dengan sedikit perlawanan. Putri duyung terkejut dan berkata dengan cemas, Yiyi, apakah kamu benar-benar tidak ingat sama sekali? Kami seperti saudara perempuan di Istana Suci. Saya tidak ingat apapun kecuali kenangan di Laut Reinkarnasi. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kamu lahir di kota Iron Bull. Kamu bisa bertanya kepada penduduk desa Iron Bull Town. Mereka semua tahu apa yang terjadi padamu ketika kamu masih kecil. Mungkin bermanfaat bagimu untuk mendapatkan barang-barang ini. Kinfei yang mendarat di samping putri duyung Dan memandang Lin Yi sambil tersenyum. Saya sudah bertanya kepada mereka. Mereka memberitahuku segalanya tentang masa lalu Dan apa yang terjadi di antara kami. Tapi, aku tidak bisa mengingat apapun. Saya telah berusaha sangat keras, Tetapi kenangan ini sepertinya tidak ada sama sekali. Lin Yi bergumam. Pada akhirnya, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok di tanah, Menahan kepalanya yang kesakitan. Penampilannya yang tak berdaya sungguh menyedihkan. Kinfei yang melangkah maju, Berjongkok ke samping, Dan menepuk bahu Lin Yi dengan lembut. Dia tersenyum dengan nyaman, Luangkan waktumu. Jangan khawatir. Lin Yi segera melemparkan dirinya ke pelukan Kinfei yang. Dia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kamu sangat baik padaku. Aku benar-benar menyakitimu dan semua orang. Kinfei yang memandang putri duyung dengan bingung. Mengapa kamu menatapku? Putri duyung memutar matanya ke arahnya. Nyatanya, Dia paling tahu pikiran Lin Yi. Karena di istana suci, Mereka memang seperti saudara perempuan. Mereka membicarakan segalanya. Tapi dia juga tahu bahwa Kinfei yang selalu menganggap Lin Yi sebagai saudara perempuan. Jadi, Tidak ada salahnya mengonsumsi makanan enak. Kinfei yang tersenyum, Menepuk punggung Lin Yi, Dan berkata sambil tersenyum, Gadis bodoh, Ini bukan salahmu. Kenapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Aku hampir membunuhmu. Apakah kamu tidak menyalahkanku? Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang dengan air mata berlinang. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Di masa lalu, Kamu adalah saudara perempuanku, Dan kamu akan menjadi saudara perempuanku di masa depan. Ini tidak akan pernah berubah. Kinfei yang mengulurkan tangannya, Menyeka air mata dari wajah Lin Yi, Dan tersenyum. Lin Yi memandang Kinfei yang dengan bingung. Setelah sekian lama, Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas pengampunanmu, Tapi ini tetap tidak bisa menghapus fakta Bahwa aku adalah orang berdosa. Dia dengan lembut mendorong Kinfei yang menjauh, Bangkit, Menatap Putri Duyung, Dan tersenyum, Hargai kebahagiaan langkah ini. Setelah itu, Lin Yi berbalik, Punggung kurusnya tampak sedikit kesepian dan sedih. Putri Duyung buru-buru berkata, Mau ke mana? Ikutlah dengan kami. Kami akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Saya ingin menebus dosa-dosa saya. Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Saat aku bisa memaafkan diriku sendiri suatu hari nanti, Aku akan datang kepadamu. Akhirnya, Aku berharap kamu bahagia. Setelah Lin Yi selesai, Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Putri Duyung berkata dengan cemas, Feiyang, Kenapa kamu tidak menghentikannya? Apakah berguna untuk menghentikannya? Jangan terkecoh dengan penampilannya yang lemah sekarang. Faktanya, Dia sangat kuat. Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Qin Feiyang tersenyum. Putri Duyung terdiam. Ketika Lin Yi menghilang di aliran gunung, Qin Feiyang mengalihkan pandangannya, Memeluk pinggang ramping Putri Duyung, Dan tersenyum, Apa yang kamu pikirkan? Itu. Putri Duyung ragu-ragu sejenak, Memandang Qin Feiyang, Dan berkata, Sebenarnya, Jika kamu menerima Lin Yi, Aku tidak akan keberatan. Ah! Qin Feiyang tercengang. Benar-benar. Aku menyukaimu, Tapi bukan berarti aku ingin memonopolimu. Putri Duyung berkata dengan serius. Qin Feiyang berkata, Jadi, Anda mengizinkan saya memiliki tiga istri dan empat selir. Tidak diperbolehkan. Itu hanya Yi. Tunggu. Apakah aku mengatakan itu? Atau, Apakah kamu sudah mempunyai ide ini sejak lama? Putri Duyung memandangnya dengan tidak ramah. Tidak-tidak. Qin Feiyang melambaikan tangannya dengan cepat. Putri Duyung mendengus dingin, Sebaiknya jangan, Kalau tidak. Kalau tidak, Apa? Qin Feiyang tertawa nakal. Jika tidak, Jika tidak. Aku akan mengebiri kamu. Setelah berbicara, Wajah Putri Duyung memerah. Haha. Qin Feiyang tertawa dan mengaitkan hidung Putri Duyung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bukan orang yang serakah. Saya puas dengan Anda di sisi saya. Adapun Yi Yi. Seperti yang kubilang sebelumnya, Entah itu di masa lalu atau di masa depan, Dia akan selalu menjadi adikku. Jadi, Jika kamu ingin mengebiriku, Kamu tidak akan punya kesempatan. Lagi pula, Jika kamu benar-benar mengebiriku, Bukankah kamu akan menjadi janda hidup? Qin Feiyang tersenyum licik. Janda yang masih hidup. Apakah itu mungkin? Ada banyak pria di dunia ini. Putri Duyung mendengus. Apa maksudmu? Qin Feiyang terkejut dan mengerutkan kening, Kamu masih memikirkan pria lain. Katakan padaku, Siapa itu? Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Putri Duyung tertawa. Mari kita serius. Ada seorang wanita, Aku kasihan sekali padanya. Kata Qin Feiyang. Siapa? Putri Duyung memandang Qin Feiyang dengan curiga. Wang kamu. Aku tidak ingin berbohong padamu. Saat kita berada di keajaiban, Aku sudah siap menerimanya. Namun, segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Belakangan, terjadi beberapa hal yang memperumit hubungan kami. Qin Feiyang menghela nafas. Kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Jika kamu benar-benar menyukainya, Aku tidak akan keberatan. Tapi ada syaratnya. Dalam hatimu, Aku harus menjadi yang terpenting. Putri Duyung terdiam lama dan berkata, Wanita bodoh. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bukankah dia takut akan terlalu memanjakannya Dengan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya? Keadaan rohani. Lembah kupu-kupu. Qin Feiyang memasuki ruang rahasia Dan melihat ke altar dengan tatapan serius. Putri Duyung bertanya, Apakah kamu sedang mempertimbangkan Apakah akan pergi ke benua terlupakan terlebih dahulu Atau ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu? Qin Feiyang mengangguk. Sejujurnya, Dia sangat takut menghadapi Wang Yurer sekarang. Bukankah Luzeng dan yang lainnya akan menikah besok? Ayo ke benua terlupakan dulu. Kata Putri Duyung. Oke. Tetapi kamu harus membantuku berpikir, Hadiah apa yang harus aku berikan kepada mereka. Bagaimanapun, Luhong telah melalui api dan air bersamaku selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menikah dengan tangan kosong. Qin Feiyang tersenyum dan menghidupkan kembali altar saat dia berbicara. Sebaiknya kau mengambil keputusan sendiri karena aku tidak begitu mengenal Luhong. Aku tidak tahu apa yang dia butuhkan. Putri Duyung merenung dan berkata. Anda. Jangan selalu biarkan aku mengambil keputusan sendiri. Kamu akan sangat memanjakanku. Qin Feiyang dengan lembut mengetup dahi Putri Duyung dengan ekspresi penuh kasih sayang. Kemudian, Dia meraih tangan kecil wanita tercintanya dan melangkah ke atas altar. 1899 Kerajaan Ilahi Pusat, Pagoda Utama Dibandingkan dengan perayaan di ibu kota, Alun-Alun Pil Pagoda sedang berduka. Ada aula berkabung di tengah alun-alun. Ada peti mati kayu di aula berkabung, Dan sesosok tubuh tanpa kepala terbaring diam di peti mati. Wang Su, orang tua Wang Yuer, Dan Wang Yuer sendiri sedang berlutut di depan peti mati. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di antara alis mereka. Jelas sekali. Tubuh tanpa kepala di peti mati itu adalah Wang Yuan Shan. Wanita misterius dan Yesu juga ada di sana, Berdiri diam di sampingnya. Tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa Yesu dan dua lainnya Sedang melihat Wang Yuan Shan di peti mati dengan sedikit ketidaksenangan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dua sosok mendarat di langit di atas alun-alun. Hem. Semua orang mendonga dengan curiga, Dan ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Kemudian, Tante Li dan tiga lainnya naik untuk menyambut mereka sambil tersenyum. Tapi di waktu yang sama, Orang tua Wang Su dan Wang Yuer juga memiliki sedikit kemarahan di mata mereka. Karena yang datang adalah Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Apa yang sedang terjadi? Melihat Aula berkabung di alun-alun, Qin Fei Yang dan Putri Duyung sedikit terkejut. Tante Li menghela nafas. Kamu datang pada waktu yang salah. Qin Fei Yang melihat mayat di peti mati dan bertanya, Apakah ini pemakaman Wang Yuan Shan? Ya. Tante Li mengangguk. Nona, Saya tidak bermaksud mengkritik Anda. Orang-orang seperti Wang Yuan Shan seharusnya mencari tempat untuk menguburkannya. Mengapa kamu membiarkan Wang Su membuat keributan besar? Bukankah ini memalukan bagi pagoda utama kita? Yesu dan dua lainnya segera mengirimkan suara mereka dengan ketidakpuasan. Wang Su adalah salah satu pendiri pagoda utama kita. Dia berulang kali memohon untuk mengadakan pemakaman ayah tuanya. Jika aku tidak setuju, bukankah aku terlalu tidak masuk akal? Selain itu, tidak ada seorang pun kecuali kita yang tahu apa yang dilakukan Wang Yuan Shan di situs keajaiban, jadi itu bukan hal yang memalukan. Tante Li diam-diam berkata. Tapi aku hanya tidak menyukainya. Yesu mendengus. Oke, oke, orang mati lebih penting. Jangan banyak bicara. Tante Li memelototinya dan kemudian menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Itu semua karena masalah yang kamu timbulkan padaku. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Apa itu? Kamu sudah kesal. Kata Tante Li. Saya tidak akan berani. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Tiba-tiba, Putri Duyung terbang ke bawah. Qin Fei Yang buru-buru bertanya, mau kemana? Karena aku di sini, tentu saja aku harus memberi penghormatan. Putri Duyung tersenyum dan mendarat di alun-alun. Wanita bodoh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wang Yuan Shan mati di tangannya, dan Wang Su sangat membencinya. Jadi dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah menutup mata. Namun wanita ini justru berinisiatif untuk turun dan memberi penghormatan. Bukankah ini hanya mencari masalah? Tante Li diam-diam tertawa dan berkata, dia sedikit konyol, tapi itu juga menunjukkan bahwa dia adalah anak yang baik. Kamu harus menyayanginya. Saya akan. Qin Fei Yang tersenyum dan mengangguk, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Qin Ruo Shuang. Kenapa aku tidak melihatnya? Wajah Tante Li menjadi gelap dan berkata dengan marah, Ruo Shuang beberapa generasi lebih tinggi darimu. Apakah pantas bagimu untuk memanggilnya dengan namanya? Lalu aku harus memanggilnya apa? Kamu tidak bisa memanggilnya Nenek Buyut. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Tante Li menatap Qin Fei Yang tanpa daya. Minggir. Pada saat ini, terdengar raungan marah dari bawah. Qin Fei Yang mengangkat ke lopak matanya dan segera menunduk. Dia melihat Wang Su berdiri di depan Putri Duyung, matanya penuh amarah. Namun menghadapi Wang Su yang marah, Putri Duyung tidak marah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Senior, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya datang untuk memberi penghormatan kepada Senior Wang. Wang Su melirik Qin Fei Yang dan menatap Putri Duyung. Kamu tidak perlu sok di sini. Segera pergi. Aku tidak melakukannya. Saya sangat tulus. Kata Putri Duyung. Aku akan mengatakannya lagi. Pergilah. Wang Su berteriak dengan marah. Wang Yuer bangkit dan memandang Wang Su dengan ketidakpuasan. Kakek, dia seorang tamu dan dia tulus. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Bajingan, beraninya kamu berbicara mewakili mereka. Wang Su yang marah mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Wang Yuer dengan kejam. Wang Yuer menyentuh pipinya yang sakit dan tidak bisa menahan tangisnya. Melihat Wang Yuer ditampar di depan umum, orang tua Wang Yuer yang berada di samping terdiam. Biarku beritahu, jika kamu berani mengkhianati kami lagi, aku akan langsung mengeluarkanmu dari keluarga. Wang Su memelototi Wang Yuer. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Putri Duyung dan berkata, Mengapa kamu tidak tersesat? Apakah kamu ingin ditampar juga? Coba tampar dia. Desir. Qin Fei yang maju selangkah dan mendarat di depan Putri Duyung. Keadaannya tidak terlihat bagus. Tantai Li berbisik. Siapa peduli? Wang Su sudah keterlaluan dengan memarahi cucunya sendiri di depan umum. Dia seharusnya diberi pelajaran. Yesu mendengus. Di bawah. Wang Su menatap Qin Fei yang, matanya penuh kebencian. Wang Yuer melihat situasinya tidak baik dan buru-buru berkata, Qin Fei yang, jangan memprovokasi kakek lagi, bawa dia pergi. Apakah aku yang memprovokasi dia, atau dia yang memprovokasiku? Juga, Piltower Square adalah tempat umum. Mengapa saya harus pergi? Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Anda. Wang Yuer sangat cemas. Ayah Wang Yuer tiba-tiba berdiri dan memandang Qin Fei yang. Piltower Square memang merupakan tempat umum, tapi juga merupakan tempat menara utama. Kamu bukan dari benua yang terlupakan. Kami tidak menyambutmu. Jangan sambut aku. Kamu hanyalah pemimpin puncak Seinpik. Bagaimana kamu bisa mewakili menara utama? Kalau begitu aku ingin bertanya, apa pendapatmu tentang keempat orang di atas? Qin Fei yang menunjuk ke arah Tante Li dan tiga lainnya sambil menatap Ayah Wang Yuer. Murid Ayah Wang Yuer menyusut ketika mendengar ini. Belum lagi Yesu dan dua lainnya, hanya Tante Li yang merupakan nenek buyut Qin Fei yang, sebuah keluarga. Dan sekarang, menara utama berada di bawah kendali Tante Li. Dengan kata lain, Qin Fei yang setara dengan Tuan Muda Menara Utama. Wang Su juga sangat marah dan berteriak, kau akan pergi atau tidak? Meninggalkan tidak apa-apa. Qin Fei yang mundur selangkah dan menarik tangan Putri Duyung sambil menatap Wang Su. Tapi kamu harus meminta maaf padanya. Meminta maaf. Haha. Wang Su tertawa keras, kamu membunuh ayahku dan kamu ingin aku meminta maaf padanya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu semua orang alasan aku membunuh Wang Yuan Shan? Terlalu malu untuk mengatakannya. Baik, aku akan membantumu. Wang Yuan Shan ada di dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei yang. B asteris jingan, aku akan membunuhmu. Ekspresi Wang Su berubah ketika dia mendengar ini, dan dia melayangkan pukulan ke arah Qin Fei yang. Jika semua orang tahu tentang perbuatan Wang Yuan Shan, dia pasti akan tercatat dalam sejarah dengan keburukan. Bunuh aku. Qin Fei yang meringkup di sudut mulutnya, dan kekuatan sucinya melonjak. Wang Su segera merasakan tekanan besar menyelimutinya, dan dia segera terhuyung dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Qin Fei yang, apakah kamu mencoba membuat keributan di aula berkabung? Orang tua Wang Yurer juga meraum marah. Kalian berdua, turunlah ke tanah juga. Qin Fei yang memandang mereka berdua, dan kekuatan sucinya meraum. Tubuh mereka gemetar, dan mereka langsung jatuh ke tanah tak terkendali. Bahkan Wang Su dan yang lainnya tidak bisa menahan sama sekali. Apakah ini kekuatan Qin Fei yang saat ini? Itu menakutkan. Dia bisa dibilang eksistensi seperti dewa. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Cukup, cukup, itu benar-benar cukup. Qin Fei yang, aku mohon padamu, silakan pergi. Wang Yuer menangis. Qin Fei yang memandang Wang Yuer dan menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan sucinya menghilang seperti air pasang, dan dia menarik Putri Duyung dan berkata, Ayo pergi. Terima kasih. Di masa depan, mari kita putus satu sama lain. Wang Yuer menutup matanya dan berkata dengan sedih. Qin Fei yang memandang Wang Yuer lagi, dan dari ekspresinya yang menyakitkan, dia tahu betapa tidak nyamannya dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, ini mungkin akhir terbaik. Saya harap Anda dapat menemukan rumah yang baik secepat mungkin dan hidup bahagia selamanya. Qin Fei yang berkata dalam hati, lalu membawa Putri Duyung ke pagoda utama selangkah demi selangkah. Murid pagoda utama, termasuk para tetua, kepala supagoda, dan master puncak, semuanya minggir dengan ngeri dan memberi jalan bagi mereka. Putri Duyung menoleh untuk melihat Wang Yuer dan berbisik, Fei yang, apakah aku membuatmu kesulitan? Kamu baru tahu sekarang. Qin Fei yang memandangnya tanpa daya. Saya minta maaf. Putri Duyung menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Wanita bodoh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jangan selalu bilang aku bodoh ya. Bagaimana aku bisa bodoh? Putri Duyung menatapnya dengan marah. Oke, oke, oke. Kamu wanita terpintar di dunia, oke. Qin Fei yang tertawa. Kamu sama sekali tidak tulus. Putri Duyung mengatupkan bibirnya, berpikir sejenak, dan berkata, apakah kamu sengaja menyerang Wang Su dan yang lainnya? Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut dan menatapnya dengan curiga. Putri Duyung berkata, semakin sering kamu dan Wang Su bertengkar, Wang Yuer akan merasa semakin tidak nyaman. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk putus denganmu. Jadi, aku adalah orang seperti itu di matamu. Qin Fei yang berkata dengan kecewa. Saya salah menebak. Putri Duyung tercengang. Salah. Saya menyerang Wang Su karena dia memukul Wang Yuer di depan umum. Saya menyerang orang tua Wang Yuer karena mereka menutup mata terhadap keluhan Wang Yuer. Kata Qin Fei yang. Putri Duyung berkata dalam kesadarannya, Jadi, Anda membela Wang Yuer. Tidak hanya untuk dia, tapi juga untukmu. Beraninya mereka menindas wanitaku, Qin Fei yang. Bukankah mereka sedang mencari kematian. Qin Fei yang berkata dengan bangga. Putri Duyung senang mendengarnya. Kemudian, dia berkata, tapi Wang Yuer sungguh menyedihkan. Dia sangat menyukaimu, tapi dia harus putus denganmu karena Wang Su dan orang tuanya. Ini adalah takdir yang mempermainkan manusia. Qin Fei yang menghela nafas. Jika dia tidak bertemu Wang Yuan Shan, atau jika Wang Yuan Shan adalah orang yang jujur, Situasinya akan berbeda sekarang. Putri Duyung bercanda, lihatlah dirimu. Kamu sangat peduli padanya. Cemburu. Qin Fei yang tertawa nakal. Apakah aku terlihat cemburu? Saya hanya bersimpati dengan Wang Yuer. Kata Putri Duyung. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Wang Yuer dan menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia menghilang dari menara utama bersama Putri Duyung. 1900. Jauh di dalam menara, di halaman. Seorang pemuda berpakaian ungu, memegang toples anggur di tangannya, Sedang duduk di sebuah pavilion di halaman. Orang ini adalah Tuan Mudahau. Dibandingkan sebelumnya, dia terlihat sangat kesepian sekarang. Wajahnya penuh janggut, rambutnya acak-acakan, dan bajunya kotor. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau alkohol yang menyengat, Dan dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Suara mendesing. Qin Fei yang berjalan selangkah demi selangkah bersama Putri Duyung. Mereka berdiri di luar halaman dan memandang Tuan Mudahau. Putri Duyung bertanya dengan suara rendah, Dia adalah putra master menara. Ya. Melihat dia, sepertinya kematian ayahnya merupakan pukulan besar baginya. Kata Qin Fei yang. Putri Duyung berkata, Saya mendengar dari saw tua bahwa ayahnya dimeteraikan di lautan tak berujung. Kami tahu tentang ini, tapi dia pasti tidak tahu. Mungkin dia bahkan tidak tahu orang seperti apa ayahnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melangkah ke halaman dan mendarat di depan Tuan Mudahau. Putri Duyung tetap berada di luar halaman. Tuan Mudahau merasakan aura Qin Fei yang. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mabuk, Tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menundukkan kepalanya lagi dan meneguk botol anggurnya. Lalu dia melihat kehampaan di depannya dengan mata kusam. Adapun Qin Fei yang, dia seperti udara. Qin Fei yang berkata, Kamu minum sepanjang hari, apakah ada artinya kehilangan akal sehat? Tuan Mudahau tertegun sejenak dan bergumam, Saya ini sampah. Lalu dia meneguk lagi botol anggurnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini pertama kalinya saya melihat seseorang mengakui bahwa mereka adalah sampah. Tentu saja ini aneh bagimu, Karena kamu dulunya adalah monster yang diakui oleh kedua benua. Sekarang, kamu adalah dewa perang yang dijunjung banyak orang. Dan aku, di mata semua orang, Hanyalah seorang playboy kaya dengan status dan latar belakang. Kultivasi saya saat ini sangat lemah. Jadi jarak antara kita berdua seperti langit dan bumi. Kamu tidak perlu mengasihaniku. Saya, Tuan Mudahau, tidak bisa menerimanya. Tuan Mudahau tersenyum mengejek diri sendiri. Wajah Qin Fei yang dipenuhi dengan kekecewaan saat dia berkata, Meskipun aku datang ke benua terlupakan khusus untuk mencarimu, Aku sedang tidak mut untuk mendengarkan omong kosongmu. Mencari saya. Maka si kecil ini benar-benar tersanjung, Tuan Dewa Perang. Tuan Mudahau berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang mengabaikan sarkasme dalam kata-katanya dan berkata, Berapa banyak yang kamu ketahui tentang ayahmu. Ayahku. Tuan Mudahau bergumam sambil menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Qin Fei yang berkata, Anda pasti memikirkan sesuatu. Jika tidak, Anda tidak akan menghindari topik ini. Saya tidak tertarik mendengarkan omong kosong Anda. Jika kamu tega, minumlah bersamaku. Jika tidak, silakan pergi. Kata Tuan Mudahau. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Saat itu, karena cemburu, Ayahmu berkolusi dengan keluargamu untuk menyakiti kakak senior. Dia sangat kejam. Kemudian, ketika dia menjadi ketua Master Menara, Karena keegoisan, dia memaksa Gongsunbei, Dan tentu saja, aku. Aku khawatir kamu masih belum mengetahuinya. Saat itu, dia bilang dia ingin kita pergi ke Qinghai untuk berlatih, Tapi kenyataannya, itu untuk menyingkirkanku. Dapat dikatakan bahwa Ayahmu adalah pendosa di benua yang terlupakan. Kata Qin Fei yang. Jangan katakan lagi, jangan katakan lagi. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya. Dan kali ini, di situs dewa, Ayahmu masih tidak berubah. Dia ingin menyakiti Nenek Buyut dan Yesu untuk menutupi kejahatannya saat itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa langit cerah dan kejahatan tidak dapat ditoleransi. Tidak peduli bagaimana dia berusaha menutupinya, Kebenaran akan muncul suatu hari nanti. Kata Qin Fei yang. Sudah ku bilang jangan bicara lagi. Apa ada yang salah dengan telingamu? Tuan Mudahau tiba-tiba berdiri, Meraih pakaian Qin Fei yang, dan meraung. Qin Fei yang berkata, Saya mengatakan ini bukan untuk mempermalukan Anda, Tetapi untuk membuat Anda mengerti bahwa Anda harus membayar harga Karena melakukan kesalahan. Jangan katakan lagi. Tolong, lepaskan aku. Mata Tuan Mudahau bergetar, Dan dia pingsan di kaki Qin Fei yang, Tampak sangat tidak berdaya. Orang yang ingin melepaskanmu bukanlah aku, Tapi dirimu sendiri. Ayahmu adalah orang berdosa, Dan kamu adalah anak orang berdosa. Menurutku kamu tidak ingin membawa identitas ini selamanya. Jadi tolong berdiri dan tebuslah dosa-dosa yang telah dilakukan ayahmu. Kata Qin Fei yang. Mengapa? Ini kesalahannya. Mengapa kamu ingin aku membantunya menebus dosa-dosanya? Tuan Mudahau meraung. Karena kamu adalah anaknya. Kata Qin Fei yang. Haha. Dulu, saya adalah anak seorang pahlawan. Sekarang, saya adalah anak seorang pendosa. Sungguh ironis. Tuan Mudahau tertawa seperti orang gila. Tidak ada yang pernah mengakui bahwa ayahmu adalah seorang pahlawan. Namun, ada satu hal yang bisa kuberitahukan padamu. Ayahmu belum meninggal. Kata Qin Fei yang. Tidak mati. Tubuh Tuan Mudahau bergetar, Dan rasa mabuknya hilang. Stopless anggur di tangannya terjatuh dan pecah berkeping-keping. Qin Fei yang melihat reaksi Tuan Mudahau, Dan matanya bersinar. Dia menganggup dan berkata, Ya, dia disegel di lautan tak berujung. Laut yang tak berujung. Tuan Mudahau bergumam, Menatap Qin Fei yang, Dan berkata dengan suara yang dalam, Mengapa kamu memberitahuku? Qin Fei yang berkata, Saya tidak hanya akan memberitahu Anda, Tetapi saya juga akan membawa Anda ke sana. Bawa aku ke sana. Pikiran Tuan Mudahau kacau. Apa yang orang ini coba lakukan? Putri Duyung juga tercengang. Dia mentransmisikan suaranya, Fei yang, Apakah kamu bercanda? Terlebih lagi, Ketua Master Menara disegel oleh Yuan Bo dan yang lainnya. Kamu tidak tahu di mana dia berada. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Bagi saya saat ini, Lautan tak berujung tidak sebesar itu. Saya dapat menemukannya dalam beberapa waktu. Lalu mengapa kamu ingin membawa Tuan Mudahau ke sana? Putri Duyung curiga. Kamu akan mengerti nanti. Qin Fei yang tersenyum dan hendak membuka portal, Tetapi dia menemukan bahwa Taskian Kun tidak ada padanya. Di mana Taskian Kun ku? Dia memandang Putri Duyung. Putri Duyung tercengang. Setelah berpikir sejenak, Dia berkata, Sepertinya dengan bibi. Iblis batin memintanya untuk mengurusnya. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Putri Duyung bertanya, Mengapa kamu menginginkan Taskian Kun? Apakah kamu bodoh? Kita akan pergi ke lautan tak berujung. Tentu saja, kita membutuhkan portal. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Putri Duyung tersenyum malu. Qin Fei yang melirik pinggang Tuan Mudahau. Ada Taskian Kun yang sudah jadi tergantung di sana. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Taskian Kun segera terbang ke tangannya. Kemudian, Divine Sense-nya memasuki Taskian Kun dan senyuman muncul di wajahnya. Ada banyak portal di Taskian Kun Tuan Mudahau. Dia mengeluarkan portal, merenung sejenak, lalu segera membukanya. Jika kamu ingin melihat ayahmu, ikutlah denganku. Qin Fei yang menarik Putri Duyung dan berjalan masuk dengan langkah besar. Dia bahkan tidak menoleh saat berbicara. Melihat punggung Qin Fei yang, mata Tuan Mudahau berkedip. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan buru-buru mengikutinya. Setelah portal menghilang, Tante Li dan yang lainnya muncul di langit di atas halaman. Yesu bingung. Dia membawa Tuan Mudahau ke kepala menara utama. Apa yang dipikirkan anak ini? Mereka telah bersembunyi di benda dewa spasial, jadi mereka mendengar percakapan antara Qin Fei yang dan Tuan Mudahau dengan jelas. Nyonya misterius itu tersenyum dan berkata, Fei yang pasti punya alasan melakukan ini. Jangan repot-repot. Besiaplah untuk pergi ke kekaisaran Qin besar untuk pernikahan besok. Pulau Mitos. Ini adalah hal pertama yang dipikirkan Qin Fei yang. Setelah bertahun-tahun, pulau mistis tidak berubah sama sekali. Gunung itu masih merupakan gunung yang familiar. Danau itu masih merupakan danau yang familiar. Qin Fei yang berdiri di atas danau dan mengamati sekeliling. Akhirnya, dia melihat ke bawah ke danau. Kalau dipikir-pikir, ketika dia dan Qin Ruo Shuang benar-benar berselisih dengan menara utama, niat membunuh Kaisar Putri Duyung lah yang menyelamatkan mereka. Ada apa di bawah sana? Mengapa hal itu memberiku perasaan yang sangat akrab dan intim? Putri Duyung tiba-tiba berkata. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Putri Duyung. Tampaknya gadis kecil ini sudah merasakan niat membunuh Kaisar Putri Duyung. Berdengung. Saat Qin Fei yang hendak menjelaskan, air danau di bawahnya melonjak, dan sinar cahaya terang melonjak. Segera setelah, Putri Duyung Emas besar muncul di atas danau. Dia adalah Kaisar Putri Duyung I. Putri Duyung memandangi Putri Duyung Emas, wajahnya penuh keheranan. Kaisar Putri Duyung I memandang Putri Duyung dengan ramah dan berkata dengan emosional, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya Putri Duyung dengan kekuatan garis keturunanku telah datang. Salam, leluhur. Putri Duyung buru-buru berlutut di kehampaan dan berkata dengan hormat. Tunggu. Qin Fei yang terkejut dan berkata, Senior, kamu meninggalkan niat membunuh ini untuk menunggu klan Putri Duyung. Namun, Kaisar Putri Duyung I sepertinya tidak mendengar apapun. Matanya masih tertuju pada Putri Duyung dan berkata, keturunanku, kamu adalah orang paling beruntung di klan Putri Duyung. Paling beruntung. Putri Duyung curiga. Apa maksudnya ini? Karena warisan sebenarnya dari klan Putri Duyung tersembunyi dalam niat membunuh yang kutinggalkan ini. Karena kamu cukup beruntung menemukanku, aku akan memberikan warisan ini kepadamu. Saya harap Anda dapat memahami warisan ini dengan baik dan memimpin klan Putri Duyung untuk melanjutkan. Kata Kaisar Putri Duyung I, suaranya penuh keagungan. Warisan. Qin Fei yang dan Putri Duyung saling memandang. Tuan Mudahau juga terkejut. Warisan sebenarnya dari klan Putri Duyung tersembunyi dalam niat membunuh ini. Itu terlalu tidak terduga. Keturunanku, kamu harus ingat, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus membantu klan Qin dan melindungi keturunan klan Qin. Bahkan jika Qin besar dihancurkan, kamu harus selalu mengikuti. Ini adalah misi klan Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung pertama berkata lagi, tubuh besarnya tiba-tiba roboh dan berubah menjadi cahaya kemasan, mengalir ke dahi Putri Duyung. Putri Duyung segera menutup matanya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi kemasan, tampak sangat damai. Misi klan Putri Duyung Qin Fei yang bergumam dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka bahwa selain warisan sebenarnya dari klan Putri Duyung, Kaisar Putri Duyung pertama juga meninggalkan pesan seperti itu. 00 Two segera menangka bahwa selain uraduk videonya ialah yang begitu. mereka atün